Keyboard Immortal Season 98, hanya tahu menggonggong. Zuan melihat token Giyok di tangannya. Itu mungkin setara dengan status VIP tertinggi tempat itu. Mencapai level seperti itu jelas tidak mudah. Sedangkan nomornya adalah 333, artinya tidak banyak orang lain yang berstatus serupa. Lebih jauh lagi, ketika dia mendengar itu dari nada manajer itu dan bagaimana ada lokasi Hope of Freedom lainnya, dia baru saja akan menghela nafas kagum pada pengaruh dan ukuran mereka ketika dia mendengar suara mengejek yang mengejeknya. Ketika Zuan berbalik, dia melihat sekelompok orang berdiri di tangga. Yang memimpin adalah seorang pria muda dengan seringai di wajahnya. Itu adalah hari yang dingin, namun dia memiliki kipas di tangannya. Pria ini benar-benar sombong budaya. Bagian terburuknya adalah dia bahkan tidak terlihat ramah dan percaya diri. Meskipun dia memakai topeng, Zuan masih bisa melihat bahwa dia memiliki mata ikan yang mati. Mereka tidak terlihat begitu cerdas, dan dia bersandar dipagar dengan cara yang ceroboh, membuat karakternya tampak lebih menyedihkan. Zuan merasakan auranya secara kasar dengan Qi. Kultivasi individu lain hanya sekitar peringkat kelima. Karena itu, dia tidak memperhatikan orang sombong itu lagi setelah melihat sekilas, dan malah melihat orang yang lebih tua di belakangnya. Kehadiran tetua itu stabil, dan fluktuasi Qi yang dia pancarkan berada di sekitar peringkat ketujuh. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai kultivator yang kuat. Ada pun pengikut di belakangnya, mereka hanya sekitar peringkat ketiga atau keempat, bahkan dengan beberapa non-kultivator di antara mereka. Mereka jelas pelayan, orang-orang ini tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa di tempat seperti ibu kota, tetapi mereka sudah cukup kuat di area lokal ini. Mereka bahkan akan cukup untuk memusnahkan beberapa sekte skala kecil. Ketika dia mendengar pernyataan itu, manajer berkata dengan sopan, para tamu terhormat dari Hub of Freedom semuanya memiliki standar yang dinilai. Tuan muda ini telah memenuhi persyaratan, jadi dia secara alami layak mendapatkan token giyok. Petik 2. Pria bermata ikan yang mati itu mendengus dingin. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi sesepu membisikkan sesuatu di belakangnya. Kemudian, mungkin karena takut akan pengaruh Hub of Freedom, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan melihat Zuan. Seolah merasakan penghinaan di mata Zuan, dia merasa sangat kesal. Mata ikannya yang mati melebar dan dia berseru, apa yang kamu lihat? Zuan tertawa dalam hati. Dia tidak mengharapkan orang lain menggunakan kahliannya sendiri untuk melawannya. Karena itu, dia memberikan respons yang sesuai tanpa ragu-ragu. Aku menatapmu, brengsek. Dada pria bermata ikan itu naik dan turun dengan cepat, dia jelas sangat marah. Bagus sekali. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara seperti itu pada tuan muda ini. Anda telah berhasil mengontrol Sun Ji untuk plus 222 plus 222 plus 222. Sun Ji. Zuan memeras otaknya, karena nama itu sepertinya agak familiar. Dia berkata, Hah, aku hampir mengira kamu adalah pewaris raja Yan atau semacamnya dari sikap aroganmu. Aku ingin tahu dari mana datangnya pengemis acak sepertimu. Pewaris raja Yan jelas akan bermarga sao. Tidak mungkin itu adalah pria di depannya. Dia baru saja merenungkan kemalasannya dalam memperoleh poin rage baru-baru ini. Sekarang adalah kesempatan yang bagus, jadi dia jelas harus melakukan pertanian yang tepat. Benar saja, pria bermata ikan yang mati itu langsung meledak marah. Kamu telah berhasil membuat marah Tuan Muda ini. Anda akan segera membayar harganya. Anda telah berhasil mengendalikan Sun Ji untuk plus 444 plus 444 plus 444. Manager memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menatap Zuan lagi. Bagaimana orang ini tahu Tuan Muda itu bukan pewaris raja Yan. Semua orang memakai topeng. Mungkinkah dia dekat dengan pewaris raja Yan? Tapi itu tidak benar. Jika dia benar-benar dekat dengan raja Yan, tidak mungkin dia tidak mengenali Tuan Muda. Zuan menatap pihak lain dengan mengejek. Apakah kamu berhasil sejauh ini dalam hidup hanya dengan mengandalkan mulutmu itu? Anda, pria bermata ikan yang mati itu menunjuk Zuan. Kulit di sekitar lehernya memerah karena marah. Anda telah berhasil mengatur Sun Ji untuk plus 682 plus 682 plus 682. Penatua melangkah maju saat itu juga. Dia berkomentar dengan tegas. Anak muda, apakah orang tuamu tidak mengajarimu bahwa lidah yang longgar dapat menyebabkan masalah? Zuan berkata dengan acu tak acu. Orang tua, jika kamu sudah tua, kamu harus tinggal di rumah dan membesarkan cucumu dengan benar. Jika Anda melompat-lompat di luar secara membabi buta, warisan apapun yang Anda bangun mungkin akan hanyut. Penatua menyipitkan matanya. Mencapai enam peringkat kultivasi pada usia Anda cukup bagus, jadi Anda pasti menjalani hidup Anda dengan cukup arogan. Sayangnya, yang berpengalaman ini akan memberi Anda beberapa saran. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda, jadi sebaiknya jangan bersikap terlalu sombong di luar. Sejak zaman kuno, tidak ada kekurangan orang jenius yang berakhir prematur. Anda telah berhasil mengendalikan yang long untuk plus 280 plus 280 plus 280 plus 280. Dia telah dengan jelas mengamati kultivasi Zuan sebelumnya secara rahasia. Ketika dia merasakan bahwa kultivasi Zuan hanya di peringkat ke-6, dia segera santai. Implikasi mengancam di balik kata-katanya jelas. Namun, meskipun dia mencoba untuk mengintimidasi Zuan, anak muda ini mampu mencapai peringkat ke-6 di usia yang begitu muda, jadi dia mungkin memiliki semacam latar belakang keluarga. Itulah mengapa dia menahan diri untuk saat ini, memutuskan untuk memperingatkannya untuk mundur dari situasi yang canggung. Zuan mengucek telinganya sedikit, lalu membuang kotoran telinganya. Seperti yang diharapkan, jika pemiliknya seperti ini, anjingnya tidak akan jauh berbeda. Kalian semua terlalu takut untuk bertarung dan hanya tahu cara menggonggong. Manager yang menonton dari samping tidak bisa berkata-kata. Orang ini tampak agak halus dan berbudaya sekarang, mengapa dia sekarang tampak seperti dia benar-benar pandai memulai masalah? Sisi lain mungkin akan meledak karena marah, kan? Penatua bernama yang long berbalik, seolah-olah untuk menghindari serangan verbal yang tidak berwujud. Kulitnya benar-benar pucat. Mata ikan mati Tuan berbalik untuk melihat manager Hub of Freedom, bertanya, dengan kualifikasi apa dia bisa mendapatkan token Giyok bisnis Anda? Manager mengeluarkan safir seukuran merpati. Safir krisan ini terlalu langka dan berharga. Dia dipotong oleh pria bermata ikan mati itu bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Hah, dan di sini saya pikir itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh. Jadi itu hanya pemula yang mengandalkan batu permata jelek. Penatua yang, untuk menghormati Hub of Freedom, mengampuni nyawanya. Itu akan cukup selama kamu memotong lidahnya. Mereka yang menonton dari sekitarnya menggigil. Dipotong lidahnya bahkan mungkin lebih buruk daripada kematian. Bagian terburuknya adalah pria itu membuatnya terdengar seolah-olah dia sedang berbelas kasih. Meskipun kata-kata anak muda itu kasar, tidak perlu perlakuan kasar seperti itu, kan? Tentu saja, mereka semua hanya mengutuk sedikit diam-diam. Tidak ada yang akan melangkah keluar atas nama keadilan dalam situasi seperti ini. Zuan malah sedikit terkejut. Sepertinya pria bermata ikan mati ini bukan hanya bocah manja yang benar-benar bodoh. Paling tidak, dia bertanya kepada manajer tentang latar belakang saya terlebih dahulu. Adapun ancaman pihak lain, dia tidak peduli sedikitpun. Skema dan drama gila macam apa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Goreng kecil seperti ini bahkan tidak bisa menghasilkan riak sedikitpun dalam emosinya. Jika bukan karena dia perlu mendapatkan poin rage, dia bahkan tidak akan repot-repot mengatakan kalimat lain kepada mereka. Penatua bernama Yang Long mengangguk. Dia maju selangkah, dan semua fluktuasi kinya meletus, mengunci Zuan. Anak muda, jika kamu berbicara secara acak di luar klanmu, kamu harus membayar harganya. Tekanan segera membuat banyak orang yang kultifasinya lebih rendah merasa sulit bernapas. Mereka semua ketakutan. Ini sebenarnya adalah ahli peringkat ketujuh. Sepertinya anak muda ini sudah selesai. Mata Zuan menyipit. Namun, saat itu, manajer Hope of Freedom melangkah maju dan berdiri di antara mereka berdua, berkata, Tuan Muda Sun, tolong berhenti bertarung di sini. Para pengamat mulai berbisik di antara mereka sendiri. Tuan Muda Sun. Tuan Muda Sun yang mana? Berapa banyak Tuan Muda Sun yang ada di Yikomanderi? Jadi itu adalah Tuan Muda Sun Siang. Masa depan anak muda ini mungkin benar-benar akan berakhir. Meskipun bisikan mereka lembut, kultifasi Zuan sudah sangat tinggi dan dia mendengar semuanya dengan jelas. Dia segera menyadari siapa itu. Sun Siang yang mereka bicarakan sebenarnya tidak bernama Sun Siang, melainkan, mereka mengacu pada Menteri Siang, Sun Sun, yang bekerja di bawah Raja Yan. Raja-raja lokal ini memiliki pengadilan resmi kecil mereka sendiri, dan mereka memiliki semua jenis pejabat yang bekerja di dalamnya. Tentu saja, mereka jauh lebih kecil dari pelataran pusat. Posisi, Menteri Siang, adalah orang kedua di bawah Raja Yan. Sang Hong telah memperkenalkan pejabat penting di bawah Raja Yan di kapal sebelum mereka tiba, dan Menteri Sun Sun ini adalah salah satu yang paling penting. Dia adalah ajudan terpercaya terbesar Raja Yan dan memiliki status dan otoritas yang luar biasa di daerah itu. Tidak heran putranya begitu sombong. Tuan Mata Ikan Mati angkat bicara. Apa? Apa kamu mencoba membantunya sekarang? Manager menggelengkan kepalanya. Saya tidak membantu siapapun. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di luar, tetapi hub of freedom kami memiliki aturannya sendiri. Konflik pribadi dilarang keras di sini, apalagi antara sesama tamu pemegang token giyok. Jika sesuatu akhirnya terjadi padanya di dalam gedung kita, reputasi kita akan benar-benar hancur. Pria bermata ikan yang mati itu hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi penatua yang long sudah mundur. Dia berbisik pelan, Tuan Muda, latar belakang hub of freedom sangat dalam dan tak terukur. Tidak perlu apapun untuk secara terbuka terlibat dalam konflik dengannya di sini. Selanjutnya, manager menyeratkan bahwa mereka tidak akan peduli dengan apa yang kita lakukan setelah kita pergi. Kenapa kita tidak? Mata ikan mati Tuan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan menunjukkan rasa hormat kepada hub of freedom hari ini. Kemudian, dia berbalik untuk mencibir, Zuan. Kalau begitu, kami akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Namun, begitu mereka berada di luar, itu tidak hanya akan menjadi lidah. Meskipun orang biasa tidak akan dapat mengetahui identitas tamu bertopeng lainnya, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda dengan pengaruhnya. Zuan menjawab dengan acu tak acu, kamu seharusnya menjadi orang yang bersyukur karena kamu harus mempertahankan hidupmu. Dia langsung masuk setelahnya. Dia tidak merasa ingin memberi mereka perhatian lagi. Tuan mata ikan mati dan yang lebih tua sama-sama terdiam. Anda telah berhasil mengatur sunji untuk plus 666 plus 666 plus 666. Anda telah berhasil mengendalikan yang long untuk plus 666 plus 666 plus 666. Lupakan mereka? Bahkan orang-orang di sekitarnya mulai berbisik di antara mereka sendiri. Manager hub of freedom juga mengerutkan kening. Dia terlalu arogan. Apakah anak muda ini sudah bosan hidup? Dia cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya di sini. Bukankah seharusnya dia mencoba menjadi sedikit lebih low profile? Bab 972. Aku ingin membunuhnya. Sunji yang bermata ikan mati menatap sesepu itu. Penatua yang long mengirim transmisi suara. Jangan khawatir. Orang-orang kita secara alami akan menemukannya begitu kita meninggalkan hub of freedom. Baru saat itulah Sunji sedikit tenang. Dia juga memimpin anak buahnya masuk. Ketika kedua belah pihak masuk, penjaga hub of freedom berkumpul di sisi manager. Seseorang bertanya, Penatua Wei, bukankah kamu terlalu mudah memberikan token giok itu? Meskipun sepotong safir krisan itu berharga, saya tidak percaya itu cukup bagi hub of freedom untuk memperlakukannya dengan baik. Mereka jelas merasa agak sulit untuk memahaminya. Mereka akhirnya menyinggung seseorang yang penting dari Yikomanderi semua karena seorang anak muda yang sombong. Manager menjawab, Hanya safir krisan saja tidak akan cukup, tetapi batu permata seperti itu hanya ada di pulau-pulau misterius di Laut Selatan. Itu adalah wilayah ras lautan, tempat yang tidak mungkin dicapai oleh orang biasa. Saya curiga dia mungkin memiliki latar belakang ras laut, itulah sebabnya saya memutuskan untuk membuat pengecualian dan memberinya token giok dengan harapan memulai hubungan yang baik dengan ras laut. Petik 2 Penjaga itu menghela nafas dan berkata, Jadi bagaimana jika dia dari ras laut? Mereka mungkin lebih unggul di laut, tetapi mereka tidak memiliki banyak pengaruh di benua. Sekarang dia menyinggung Tuan Muda Sun, saya khawatir dia mungkin tidak dapat meninggalkan Yikomanderi hidup-hidup. Petik 2 Manager itu mengingat betapa sombongnya kata-kata Zuan sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening juga. Kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Adapun apa yang akan terjadi padanya sesudahnya, itu bukan urusan hub of freedom kita. Sementara itu, Zuan memasuki tempat berkumpul. Petugas dengan cepat bergerak untuk menerimanya. Ekspresi mereka segera menjadi lebih hormat ketika mereka melihat token gioknya, dan mereka membawanya ke ruang pribadi. Seseorang berkata, Tamu yang terhormat, ketika pelelangan dimulai nanti, harap angkat token giok Anda jika Anda pernah melihat sesuatu yang menarik. Orang-orang kita akan dapat melihatnya. Zuan melihat ke tempat itu. Tata letaknya mirip dengan teater dari dunia masa lalunya. Pusat tempat di bawah adalah tempat semua orang akan berkumpul. Anggota staf sibuk bergerak, menyiapkan barang-barang yang akan dilelang. Banyak kursi di bawah ini mungkin telah disiapkan untuk tamu biasa. Tingkat tertinggi terdiri dari deretan kamar pribadi, masing-masing berisi meja dan kursi yang terbuat dari kayu berharga. Wall domba lembut dan bantalan kapas menutupi kursi. Dupa cendana dibakar di sudut. Cangkir dan barang pecah belah lainnya semuanya setara dengan yang ada di Istana Kekaisaran. Zuan merasa semakin terkejut dengan kedalaman latar belakang bisnis tersebut. Seorang pelayan bertanya sambil tersenyum, apakah tamu terhormat ingin minum teh atau alkohol? Kami memiliki semua minuman paling populer di sini. Kalau begitu, aku akan mengambil sepancis parutongue. Zuan mengingat sinyal rahasia yang digunakan Gao Ying sebelumnya dan memesan secara acak. Pelayan itu menganggup, lalu menyerahkan buklet lain. Apakah tamu terhormat melihat gadis yang Anda sukai di lantai dua? Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memanggil mereka untuk melayani Anda. Tuan adalah tamu token giyok yang paling terhormat, jadi Anda bisa memanggil pelacur lantai dua manapun sesuka Anda. Petik 2 Zuan mengambil buklet itu dengan ekspresi penasaran. Dia menemukan bahwa setiap halaman dipenuhi dengan gambar keindahan yang menakjubkan. Ada gadis-gadis segar dan murni, dan juga gadis-gadis cantik dan menawan. Ada berbagai macam wanita cantik. Seniman dunia ini berbeda dengan seniman Tiongkok kuno, yang lebih menekankan coretan yang berani daripada detail yang akurat. Gambar gadis-gadis itu hidup dan hidup, hampir seperti foto. Tidak, dibandingkan dengan foto, mereka sebenarnya terlihat lebih realistis. Tidak hanya potret gadis-gadis yang hadir, itu bahkan termasuk perkenalan yang lebih rincin dan daftar kekuatan unik mereka, misalnya, jika mereka pandai siao atau alat musik lainnya. Zuan menghela nafas dengan takjub. Tempat ini benar-benar bekerja ekstra. Tempat pijat sabun di dunia sebelumnya akan menanyakan apakah seseorang memiliki tukang pijat yang disukai, tetapi bagaimana orang bisa tahu bahkan tanpa melihat wajah mereka sebelumnya. Tidak perlu. Zuan menutup buklet itu dan mengembalikannya kepada pelayan itu. Dia tidak terlalu tertarik dengan pelacur. Juga, bagaimana jika seorang gadis sedang melayani Piyu, tetapi dia secara tidak sengaja memanggilnya. Persahabatan itu akan segera dilakukan. Jika tamu terhormat membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil buklet dan perlahan menariknya. Zuan berjalan ke sisi jendela. Dia menemukan bahwa desain tempat itu sudah dipikirkan dengan baik. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas, tetapi sangat sulit bagi siapapun di luar untuk melihat ke dalam ruangan. Ini menyediakan tempat pribadi yang berbeda di dalam tempat umum. Ekspresinya menjadi agak aneh. Tidak heran pelayan itu mengatakan dia bisa memanggil ratu pelacur manapun dari lantai dua. Mungkin ada beberapa orang yang menyukaian publik semacam ini. Dia tidak bisa melihat situasi di dalam kotak dengan jelas. Dia mengamati seluruh tempat dan memperhatikan bahwa ada beberapa harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi yang hadir. Ada banyak yang peringkat kultifasinya sangat tinggi. Tatapannya mendarat pada seorang pria kurus yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Orang itu sepertinya sengaja menyembunyikan fluktuasi kinya, tetapi dengan kultifasi Zuan saat ini, dia masih bisa mendeteksi sebagian. Orang itu paling tidak berada di peringkat kedelapan. Selain itu, dia bahkan merasakan seorang kultifator peringkat sembilan, tetapi dia tidak tahu di mana orang itu. Tampaknya datang dari belakangku, jadi itu mungkin anggota Staff Hope of Freedom. Tidak heran mereka bisa mengendalikan tempat seperti ini di mana penjahat bercampur dengan orang jujur. Meskipun Zuan telah bertemu bagian yang adil dari para pembudidaya peringkat master, yang berada di tempat yang bergejolak namun berkembang seperti ibu kota. Di mana orang akan menemukan pembudidaya peringkat master secara normal. Peringkat ke sembilan sudah menjadi pagu di wilayah provinsi. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, kemanapun mereka pergi. Segera setelah itu, seorang nyonya rumah yang cantik berjalan ke tengah aula lelang. Dia mengenakan gaun ketat yang mirip dengan Chong Sam, dan cara dia berjalan anggun dan elegan. Meskipun ada banyak tamu yang telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Hope of Freedom ini benar-benar tahu apa yang mereka lakukan, Zuan terkekeh. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan gadis-gadis seperti itu, seorang gadis cantik masih sesuatu yang harus dikagumi. Si cantik memperkenalkan beberapa aturan lelang dan proses lelang dengan senyum manis. Sistem penguatan suara mungkin telah diatur sebelumnya, karena suara bicaranya yang normal mencapai setiap sudut ruangan. Lelang item pertama dengan cepat dimulai. Nyonya rumah mengambil piring bersulam. Dia membuka kancing kain sutra di atasnya, memperlihatkan safir yang indah. Dia memperkenalkan item itu. Barang berkualitas tinggi ini berasal dari pulau-pulau misterius di Laut Selatan. Setelah mendengar deskripsi berbunga-bunga, bahkan pemilik aslinya Zuan agak ragu untuk menjualnya. Dia bergumam, wanita ini akan menjadi pramu niaga TV gila di duniaku sebelumnya. Zuan tidak menyangka barang pertama yang dijual adalah miliknya. Tampaknya Hope of Freedom sangat menghargai batu permata itu. Tawaran awal adalah 100 ribu tael perak. Setiap tawaran harus dalam kelipatan setidaknya 5 ribu. Banyak penawaran dibuat dengan cepat. Meskipun batu permata itu tidak terlalu berguna untuk berkultivasi, kehebatannya dalam membunuh wanita sangat mematikan. Ini akan sangat berguna untuk merayu gadis-gadis. Tapi begitu harganya mencapai 150 ribu, tawaran melambat, akhirnya menjadi perang penawaran antara hanya 2 atau 3 orang. Lagi pula, hal seperti itu tidak berguna untuk kultivasi, dan setiap orang memiliki perkiraan harga sendiri. Saat itu, sebuah suara sinis memanggil, 200 ribu. Zuan mengerutkan kening, karena dia tahu itu suara pria bermata ikan yang sudah mati itu. Seluruh tempat menjadi sunyi setelah suara itu berbicara. Batu permata ini sangat berharga, tetapi 200 ribu jelas harganya terlalu tinggi. Selain itu, ada beberapa orang yang tahu identitas orang yang mengajukan penawaran, jadi mereka jelas tidak berani bersaing dengannya. Wanita mana Tuan Muda Sun membeli ini untuk dikejar? Saya mendengar Tuan Muda Sun mengejar kecantikan luar biasa yang bermarga kiyu. Aku ingin tahu apakah dia membelikan ini untuknya. Mungkin tidak, mungkin dia melakukan ini hanya untuk melampiaskan amarahnya. Baru saja, di dekat pintu masuk. Bisikan dengan cepat memenuhi udara. Apa yang terjadi di luar sebelumnya dengan cepat menyebar melalui kerumunan? Jadi ini adalah pertarungan antara dua pemegang token giok. Mereka yang hadir mengunya biji melon dengan ekspresi gembira saat mereka menyaksikan drama itu dimainkan. Sun Ji sudah berdiri di dekat jendela, menikmati kekaguman dan ekspresi terkejut dari mereka yang hadir. Dia paling menyukai pusat perhatian, itulah sebabnya dia tidak keberatan mengungkapkan identitasnya bahkan di tempat seperti ini, di mana semua orang memakai topeng untuk menjaga privasi. Zuan berpikir dalam hati, apakah orang ini benar-benar bodoh? Orang ini tidak cocok dengan saya, tapi dia memberi saya uang gratis. Seorang pelayan dengan cepat membawa safir ke kamar pribadi Sun Ji. Sun Ji mengutak atik batu permata itu, lalu tiba-tiba membantingnya ke pagar, langsung menghancurkannya berkeping-keping. Mereka yang hadir berteriak ketakutan. Orang-orang dari Hub of Freedom juga panik dan berseru, Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Sun Ji menjawab, Bukan apa-apa, saya membelinya hanya untuk mendengar suara ini. Saya masih akan membayar uang yang harus saya bayar. Hanya ketika mereka mendengar bahwa dia akan membayar, Orang-orang dari Hub of Freedom menghela nafas lega. Namun, para penonton terkejut. Anda menghabiskan 200 ribu tael perak hanya untuk mendengar suara ini. Itu agak terlalu banyak, bukan? Mereka yang tidak tahu siapa Sun Ji dengan cepat mulai bertanya-tanya. Bahkan Penatua Long mengerutkan kening. Dia mendekat ke Sun Ji dan berbisik pelan, Tuan muda, ini mungkin terlalu sia-sia. Tuannya mungkin marah jika dia mendengar tentang ini. Tidak apa-apa, kami hanya akan mendapatkan uang kembali dari dia setelah kami meninggalkan Hub of Freedom. Saya tidak akan kehilangan apapun, dan saya akan menjadi pusat perhatian sebagai gantinya. Selain itu, orang itu pasti memiliki yang lebih baik jika dia menjual yang ini. Dia jelas seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembeli, jadi aku akan mengambil yang lebih baik untuk diberikan kepada Nonakiu. Sun Ji sejujurnya terkejut dengan kecerdasannya sendiri dalam hal ini. Yang Long memiliki ekspresi terkejut. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah meremehkan Tuan muda itu. Meskipun Tuan muda biasanya arogan dan suka memerintah, dia tahu siapa yang bisa dan tidak bisa dia sakiti dengan baik. Misalnya, anak muda ini jelas bukan seseorang yang terkenal di Komando Yi. Dilihat dari batu permata yang dia bawa, kemungkinan besar dia berasal dari Laut Selatan. Bahkan jika dia adalah seekor ular dari ras lautan, dia masih harus berlutut di Komando Yi. Orang-orang Yi Komanderi sangat tangguh. Itu memiliki sekte iblis dan bandit di mana-mana, jadi cerita tentang pedagang kaya yang dijarah adalah hal biasa. Itu adalah sesuatu yang sebagian besar penghuninya sadari, tetapi tidak akan pernah dibicarakan. Lagi pula, menjalani kehidupan mewah semacam ini tidak mungkin hanya dengan gaji istana saja. Karena itu, Yang Long tidak terlalu memikirkannya dan hanya memperlakukan Zuan sebagai orang mati. Sun Ji menjadi semakin bersemangat. Dia menembakkan pandangan provokatif ke arah Zuan. Seseorang sepertinya berpikir batu yang jelek sudah cukup untuk berada di level yang sama dengan tuan muda ini. Sayang sekali, harga diri Anda bahkan tidak layak disebutkan kepada saya. Petik 2 Para penonton sudah menyadari bahwa Sun Ji Murni melampiaskan dendam pribadi. Mereka semua menunggu untuk melihat bagaimana tanggapan tamu di kamar pribadi lainnya. Namun, ketika mereka memikirkan otoritas klan Sun, mereka semua percaya bahwa orang itu hanya bisa tunduk pada penghinaan. Sudah cukup bagus jika dia bisa meninggalkan tempat itu dengan damai. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa saat Sun Ji menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya gelap terbang keluar, langsung menamparkan wajahnya. Sebuah keras dan jelas, pah, memenuhi udara. Kemudian, Sun Ji berteriak sedih dan jatuh terlentang. Pada saat dia akhirnya berhasil merangkak berdiri lagi dengan susah payah, seluruh mulutnya berdarah dan beberapa giginya telah tanggal. Zuan muncul kembali di pintu masuk. Dia berkata sambil tersenyum, Maaf, saya ingin mendengar suara tertentu juga. Bab 973 Para penonton tercengang ketika mereka melihat adegan itu. Sudah berapa tahun sejak konflik langsung terjadi di Hub of Freedom. Selanjutnya, di satu sisi adalah putra menteri Sun. Orang luar mana yang berani menghadapi seseorang seperti itu secara langsung. Banyak orang mulai merasa kasihan. Dia telah menyinggung Sun Ji di Komanderi. Kecuali jika seseorang adalah pewaris Raja Yan sendiri, itu sama saja dengan menyalakan lentera di kamar mandi. Dia hanya bosan hidup. Beberapa penatua yang lebih tua segera mengambil kesempatan untuk memperingatkan juniornya. Sedikit daya tahan dan semuanya menjadi tenang, mundur selangkah dan langit cerah. Tindakan anak muda itu mungkin tampak menyegarkan di permukaan, tetapi dia harus membayar harga hidupnya. Kalian semua harus belajar dari teladan buruknya. Kepala Sun Ji berdenging saat dia mendengar diskusi orang. Dia tidak menyadari apa yang telah terjadi bahkan setelah beberapa waktu berlalu. Hanya ketika dia melihat ada sesuatu yang salah dengan mulutnya, dia secara tidak sadar memuntahkan beberapa hal. Kemudian, dia melihat beberapa gigi telah tanggal, dan tangannya berlumuran darah. Reaksi pertamanya adalah, saya dipukul. Dia hampir tidak berani mempercayainya. Aku dipukul. Dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia meledak dengan amarah. Mother of Asteriskor, kamu mencari kematian. Anda telah berhasil mengatur Sun Ji untuk plus 799 plus 799 plus 799 plus 799. Dia menghunus pedang di pinggangnya dan melemparkannya ke Zuan dengan seluruh kekuatannya. Serangannya dimaksudkan untuk membunuh, untuk mengakhiri hidup Zuan di sana. Sayangnya, mungkin kultivasinya tidak cukup tinggi, atau ada dinding ki yang tidak terlihat, ketika pedang itu mendekati kamar pribadi Zuan, tiba-tiba pedang itu jatuh. Orang-orang di bawah dengan cepat berteriak dan mencoba menyingkir. Itu saja, ada banyak tamu yang telah menonton drama dengan penuh minat, menunggu untuk melihat beberapa percikan besar. Namun pada akhirnya, mereka tidak menyangka Sun Ji akan begitu mengecewakan. Jika dia tidak berhasil mendapatkan kultivasinya saat ini karena ayahnya, dia pasti sudah mati sejak lama, pikir banyak penonton. Sun Ji juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah saya akhirnya menjadi lebih lemah karena cedera saya? Dia malu dan marah. Dia tahu bahwa pihak lain berada di peringkat ke-6, jadi dia tidak berani menyerang sendiri. Dia memberi Yang Long tatapan marah. Untuk apa kamu menatap seperti orang idiot? Saya sudah dipukul, tetapi Anda tidak akan melakukan apa-apa. Yang Long menatap cangkir teh di tanah dalam keadaan pingsan. Dia sebenarnya belum melihat bagaimana cangkir teh itu terbang. Jangan bilang anak muda ini tidak hanya di peringkat ke-6. Sedikit kebingungan muncul dalam dirinya. Tapi dia dengan cepat membantah gagasan itu. Anak muda itu terlalu muda, bagaimana bisa seseorang pada usia itu memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Mungkin karena tuan muda berdiri terlalu dekat dengan pintu masuk, dan aku belum siap untuk serangan mendadaknya. Itu sebabnya serangan mendadak berhasil. Ketika dia mendengar raungan Sun Ji, dia akhirnya tersadar dari linglungnya. Kakinya menyentuh tanah, dan dia melesat ke arah kamar pribadi Zhu Han seperti Peng yang hebat. 1. Mata Zhu Han menyipit Para tiran lokal ini benar-benar bodoh dan berpikiran sempit. Mereka pikir mereka maha kuasa hanya karena mereka memiliki sedikit kultivasi. Lupakan tuan muda Klansun, bahkan jika ayahnya atau Raja Yan datang, mereka masih harus memperlakukannya dengan hormat. Tidak peduli seberapa hebat mereka, mereka tidak lebih besar dari Raja Ki, kan? Dia baru saja akan menyerang ketika sosok melesat keluar dari area belakang panggung, bertukar pukulan dengan Yang Long. Kemudian, telapak tangan sosok itu terdorong ke depan, dan Yang Long terpaksa kembali ke sisi Sun Ji. Sosok lain sudah berdiri tegak di dekat kamar pribadi Zhu Han. Baru kemudian mereka yang hadir melihat bahwa sosok itu adalah seorang sesepuh yang mengenakan topeng Buddha yang tersenyum. Pakaiannya memiliki sulaman simbol Hope of Freedom. Ini jelas merupakan anggota staff Hope of Freedom. Peringkat ke sembilan Ada beberapa individu yang hadir dengan kultivasi yang kuat. Mata pria berjubah hitam khususnya segera menyipit. Dia sudah merasakan kultivasi orang lain dari percakapan singkat itu. Yang Long sangat terkejut. Namun, dia tahu bahwa pihak lain sudah bersikap lunak. Kalau tidak, dia akan mati di tempat jika dia melakukan serangan langsung terhadap ahli peringkat ke sembilan. Persen asteris Akeong tanda pagar, Sun Ji menunjuk Zhu Han dan berteriak seolah-olah dia mencelanya. Sayangnya, dia telah kehilangan begitu banyak gigi sehingga kata-katanya tidak diucapkan dengan benar. Mereka yang hadir tidak bisa benar-benar mengerti apa yang dia katakan. Yang Long batuk dan menerjemahkan untuknya. Mungkinkah Hope of Freedom Anda bermaksud membelanya? Meskipun pihak lain berada di peringkat ke sembilan, Sun Ji memiliki klan Sun dan bahkan Raja Yan di belakangnya. Dia jelas tidak akan mundur ke sini. Penatua itu menangkupkan tangannya dan berkata, Hope of Freedom secara tegas melarang konflik pribadi. Saya meminta Tuan Muda Sun dan Tuan yang memaafkan saya. Dia selalu memiliki senyum di wajahnya ketika dia berbicara. Senyumnya sangat baik. Bersama dengan fakta bahwa dia adalah ahli peringkat ke sembilan, tetapi masih bertindak dengan sangat sopan, pihak Sun Ji tidak bisa benar-benar mengeluh. Sun Ji akhirnya tenang juga. Dia menunjuk mulutnya yang berdarah dan bertanya dengan suara teredam, tapi kenapa kamu tidak melakukan apa-apa ketika dia menyerang sebelumnya? Senyum sesepuh itu membeku. Dia telah tertangkap basah di sana. Terlebih lagi, serangan Zuan sangat cepat. Sampai-sampai dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dihadapkan dengan kritik klan Sun, dia jelas harus menunjukkan pertimbangan untuk itu. Dia melihat ke arah Zuan dan bertanya, Tamu terhormat kami di sini, mengapa Anda menyakiti seseorang di hub of freedom kami? Zuan mengangkat bahu dan berkata, Anda menyalahkan saya secara tidak adil. Kapan saya menyerang? Mungkin beberapa orang hebat di sini tidak tahan dengan arogansi pria Sun itu, dan diam-diam menyerang untuk mendisiplinkannya. Sun Ji hampir pingsan karena marah ketika mendengar itu. Dia selalu menjadi orang yang memutarbalikkan logika dan membuat pihak lain marah, namun tidak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia mengalami orang yang tidak tahu malu seperti itu. Anda telah berhasil mengatur Sun Ji untuk plus 613 plus 613 plus 613 plus 613. Tentu saja, benar-benar omong kosong. Sun Ji masih mengeluarkan udara melalui celah di giginya. Dia menunjuk Zuan dan meraung, cangkir teh itu jelas terlempar dari arah itu. Zuan merentangkan tangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh, semua hal perlu bukti, kan? Kalau tidak, saya akan menuduh Anda memfitnah saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, pergi dan tanyakan pada mereka. Siapa yang baru saja melihatku melempar cangkir itu? Semua tamu menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka ingin bergabung dengan medan perang antara dua pemegang token giok. Lagi pula, siapapun yang bisa menjadi pemegang token giok sudah membuktikan statusnya. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Terlebih lagi, Sun Ji itu benar-benar terlalu arogan. Mereka semua sebenarnya diam-diam senang melihatnya menderita sekali. Sesepuh pendek dan gemuk itu pernah melihat cangkir itu berasal dari kamar Zuan, tetapi statusnya membuatnya tidak bisa bertindak sebagai saksi. Kalau tidak, dia tidak akan memihak sama sekali jika dia membantu satu pemegang token giok berurusan dengan yang lain. Bukankah tamu lain akan mulai mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri pada saat itu? Yang Long berkata dengan dingin, yang tua ini melihatnya sendiri. Zuan mendecahkan lidahnya. Kau hanya pereman sewaan klan Sun, jadi tentu saja kau akan membela pemilikmu. Bahkan kantor pemerintah pun tidak akan mempercayai kesaksian apapun yang Anda ucapkan. Aku, dada Yang Long naik dan turun dengan cepat. Dia adalah ahli peringkat ketujuh yang mulia, dan bahkan Menteri Sun memperlakukannya dengan hormat. Namun, anak muda ini memperlakukannya seperti anjing penjaga pintu. Anda telah berhasil mengendalikan Yang Long untuk plus 666 plus 666 plus 666. Sun Ji mendorongnya menjauh dan menatap Zuan dengan marah. Anda, Anda jelas melakukannya, namun Anda berani berbicara omong kosong di sini. Anda telah berhasil mengatur Sun Ji untuk plus 459 plus 459 plus 459. Zuan merasa segar kembali saat melihat wajah Sun Ji yang marah namun tak berdaya. Dia hanya membutuhkan poin kemarahan. Jika saya tidak membuat Anda marah karena marah, saya akan menurunkan tingkat kemarahan Anda saat ini. 2. Apakah Changkirte itu memiliki namaku di atasnya? Bagaimana Anda tahu itu milik saya? Saya akan memanggilnya, apa menurutmu itu akan membalasku? Dia memanggil Changkirte beberapa kali, tetapi itu jelas tidak bereaksi sama sekali. Sun Ji, Yang Long, dan semua tamu lainnya terdiam. Mereka semua bertanya-tanya dari mana asal orang konyol ini. Tingkat ketidaktahuan ini bahkan lebih tinggi dari Sun Ji. Seperti yang diharapkan, ada iblis di atas iblis. Tetapi beberapa orang yang lebih cerdas mulai memikirkan beberapa hal. Orang ini telah menyinggung klan Sun tanpa ampun. Dengan asumsi dia tidak bodoh, dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Tapi dia sepertinya bukan tandingan pengawal klan Sun. Sun Ji hampir meledak karena marah. Dia baru saja akan melepaskan rentetan kutukan ketika Yang Long menghentikannya. Menjadi sedikit lebih tua, Yang Long lebih berkepala dingin. Dia menatap tetua yang pendek dan gaga itu, bertanya, Senior, apa yang akan terjadi jika kita dapat membuktikan bahwa dialah yang melakukan ini? Penatua pendek dan gemuk itu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia masih berkata, Hub of Freedom melarang pertempuran pribadi. Semua orang yang menentang aturan ini akan diminta untuk pergi. Demi menjaga ketertiban, itulah aturan ketat Hub of Freedom. Dia tidak bisa condong ke sisi manapun di bawah begitu banyak mata yang mengintip. Yang Long menganggup puas. Baik-baik saja maka, Senior, tolong periksa kamarnya. Setiap kamar memiliki sejumlah cangkir teh, dan cangkir teh Hub of Freedom dibuat secara khusus dan tidak mungkin ditiru oleh orang luar. Selama ada cangkir yang hilang dari kamarnya, itu akan membuktikan bahwa dialah yang melemparkannya. Bab 974 Yang lain yang hadir dikejutkan oleh kecerdasan Klansun. Mereka benar-benar menemukan area kelemahan begitu cepat. Token GEOG-333 ini dalam masalah sekarang. Segera akan ada bukti kuat yang menentangnya. Begitu dia diusir dari Hub of Freedom, tidak mungkin Klansun akan membiarkannya pergi. Namun, kebanyakan dari mereka hanya ada di sana untuk menonton drama. Mereka merasa bahwa token GEOG-333 datang untuk apa yang telah dia katakan dan lakukan. Hal semacam ini, tetua Hub of Freedom yang pendek dan gemuk juga ragu-ragu. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Bagaimanapun, Zuan juga tamu token GEOG. Jika sesuatu yang serius benar-benar terjadi, itu akan mempengaruhi prestis se-Hub of Freedom. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa saat itu, Zuan akan berkata, Anda dapat memeriksanya jika Anda mau, tetapi bagaimana jika Anda tidak menemukan apapun. Bukankah seharusnya kalian berdua memberi saya permintaan maaf yang tepat jika Anda tidak menemukan apapun? Petik 2 Penatua pendek dan kekar memiliki ekspresi aneh. Dia tahu bahwa cangkir teh itu berasal dari kamar jade token 333, jadi dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Yang Long dan Sun Ji secara alami lebih percaya diri. Hah, bagaimana mungkin kita tidak menemukan apapun? Zuan berkata dengan acu-ta'acu, tidak pernah ada sesuatu yang mutlak di dunia ini. Jika Anda berdua tidak mau meminta maaf jika Anda tidak dapat menemukan apapun, saya akan menolak pencarian Anda. Kalau tidak, ini tidak adil. Penatua pendek dan kekar memiliki senyum di wajahnya. Orang itu cukup pintar, jadi itulah rencananya selama ini. Sun Ji juga cukup terkejut. Dia menarik lengan baju Yang Long dan bertanya, mengapa dia begitu tenang? Apakah dia benar-benar memiliki semacam rencana tersembunyi? Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yang Long menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin cangkir teh itu berasal dari kamarnya. Baiklah, Sun Ji yakin dengan tujuh tingkat kultifasi Elder Long. Dia berkata kepada Zuan dengan senyum jahat, jika kami tidak dapat menemukan apapun, kami akan meminta maaf. Jika kami menemukan sesuatu, Anda harus tersesat dari Hope of Freedom. Dia jelas tidak akan mengatakan apa-apa lebih dari itu di depan orang lain. Namun, begitu Zuan diusir, dia akan segera mengirim orang untuk mengejar pria itu. Dia akan membuat Zuan mengerti apa artinya berharap dia mati saja. Saya harus meminta semua orang yang hadir untuk menjadi saksi. Zuan menangkupkan tangannya ke arah semua orang yang hadir. Kemudian, dia bertanya kepada tetua yang pendek dan kekar, apa yang harus saya panggil tuan ini di sini. Pena tua yang pendek dan kekar itu sedikit tidak senang, karena anak muda itu bahkan belum memanggilnya senior. Baik itu usia atau kultifasi, bukankah seharusnya Anda lebih menghormati saya? Tapi untuk menghormati status token giyoknya, dia tidak menunjukkannya di luar. Orang-orang dari Hope of Freedom semuanya memanggilku Cubi Senior. Zuan memandang tubuh bulatnya dan berpikir, seperti yang diharapkan, hanya ada nama yang salah, tidak ada nama panggilan yang salah. Kalau begitu aku akan meminta Cubi Senior memeriksa kamarku untuk melihat apakah ada cangkir yang hilang. Cubi Senior agak bingung. Dari mana anak muda ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Jangan bilang dia berencana menyuapku saat aku masuk ke kamar. Heh, kau terlalu meremehkanku. Bagus, dia setuju dengan acuh tak acuh. Kemudian, dengan ketukan jari kakinya, dia bergegas ke kamar pribadi. Dia sudah merencanakan untuk menangani masalah ini secara tidak memihak. Itu adalah kesalahan anak ini karena begitu gegabuh. Tapi ekspresinya langsung menegang, karena tidak ada satu cangkir teh pun yang hilang. Dia khawatir dia salah, dan memeriksanya satu per satu. Mereka memang semua cangkir teh Hope of Freedom, karena tidak bisa ditiru. Hah, jangan bilang aku salah lihat tadi. Tapi saya seorang kultifator peringkat ke-9, bagaimana mungkin aku salah melihat? Zuan tiba-tiba bertanya, senior gemuk, apakah kamu sudah selesai memeriksa cangkirnya? Pihak lain jelas tidak tahu bahwa Zuan telah menggunakan keterampilan keyboard, Ayo, untuk membuat cangkir dari ketiadaan. Bagaimanapun, bahkan sesuatu yang kompleks seperti seragam utusan bordir telah direproduksi. Bahkan peringkat setengah Grandmaster Zuxi Cixin tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan itu, Apalagi seorang kultifator peringkat ke-9 yang sepele. Dia sudah memiliki sedikit pengalaman dengan skill setelah menggunakannya beberapa kali. Saat membuat sesuatu dari udara tipis, tidak perlu membuatnya ada selamanya. Selama itu ada cukup lama untuk menyelesaikan inspeksi, rebound nanti akan jauh lebih rendah. Selanjutnya, dia telah melatih jiwanya sedikit demi sedikit melalui mantra yang Mili berikan padanya. Itulah mengapa keyboard cam sekarang menjadi skill yang bisa dia gunakan secara bebas dalam batas-batas tertentu. Saya memiliki. Cubi Senior menyatakan hasilnya dengan ragu-ragu. Kemudian, keributan besar pecah. Bagaimana itu bisa terjadi? Sun Ji adalah orang pertama yang berteriak. Senior gemuk, apakah kamu sengaja membantunya? Senior Cubi melotot, apakah Anda mempertanyakan ketidak berpihakan saya? Sun Ji hendak mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yang Long menghentikannya. Seorang ahli peringkat ke-9 bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti saat ini. Orang-orang klan Sun tidak akan bisa tiba tepat waktu jika semacam konflik benar-benar pecah di tempat. Dia dengan cepat menjelaskan, Bukannya aku tidak percaya pada keadilan Senior, tetapi karena pihak lain terlalu licik. Dia mungkin telah menggunakan semacam trik untuk menipu kita semua. Sangat mungkin bahwa seseorang yang tegak seperti Senior tidak melihat triknya. Karena itu, bolehkah saya menyarankan agar saya melihatnya sendiri? Petik 2 Cubi Senior merasa jauh lebih baik ketika dia mendengar semua pujian dalam kata-kata Sun Ji. Pada saat yang sama, dia juga tidak ingin menyinggung orang-orang klan Sun. Karena itu, dia menganggup dan setuju. Yang Long senang mendengarnya. Dia dengan cepat membawa Sun Ji bersamanya ke kamar Zuan. Dia menatap Zuan dengan tatapan tidak ramah, lalu menerobos masuk untuk memeriksa bagian dalam ruangan. Sayangnya, mereka berdua tidak dapat menemukan masalah dengan cangkir teh itu bahkan setelah menghabiskan waktu yang lama di dalam. Zuan berkomentar, sambil tersenyum, ada apa? Apakah kalian berdua secara pribadi datang untuk meminta maaf? Maafkan ibumu, Sun Ji mengutuk. Untuk beberapa alasan, sarkasme dalam suara pihak lain membuatnya merasa diperlakukan seperti semut. Tapi dia berteriak sedih begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya. Dia sudah dikirim terbang dengan tendangan. Yang Long ngeri ketika melihat itu. Dia segera pergi untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia melihat wajah Sun Ji berwarna ungu dan darah keluar dari mulutnya. Cederanya sudah cukup serius. Dia tidak bisa membantu tetapi meledak dengan amarah. Kamu berani. Anda telah berhasil mengatur Sun Ji untuk plus 555 plus 555 plus 555. Anda telah berhasil mengendalikan Yang Long untuk plus 598 plus 598 plus 598. Tetapi karena keberatan dengan kekuatan Cubi Senior, dia melihat ke pihak lain dan berseru, saya harap Cubi Senior dapat menegakkan keadilan. Cubi Senior merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia hanya bisa melihat Zuan dan berkata, Tuhan telah menggunakan kekerasan selama saya di sini. Bukankah Anda memperlakukan hub of freedom kami dengan tidak hormat? Zuan menjawab dengan acu tak acu, dinasti ini didirikan atas dasar bakti. Orang tua saya dipermalukan, sehingga balas dendam dapat dilakukan bahkan di bawah hukum nasional. Jika saya tidak melakukan apa-apa, saya malah tidak setia kepada mereka yang membesarkan saya. Mungkinkah aturan hub of freedom berada di atas hukum nasional? Cubi Senior menghirup udara dingin. Dari mana orang ini berasal? Dia bahkan berani mengatakan sesuatu seperti itu. Hub of freedom jelas terlibat dalam perdagangan bawah tanah, namun dia mengeluarkan hukum nasional. Itu benar-benar menggelikan. Namun, bagian terburuknya adalah, dia tidak berani membalas di depan umum, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itu, dia memutuskan untuk hanya menonton untuk saat ini. Keduanya bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun, Zuan tidak membiarkan masalah itu berlalu dan terus berlanjut. Cubi Senior, sesuai kesepakatan kita tadi, giliran mereka yang meminta maaf padaku. Sun Ji akhirnya tersadar dari linglungnya. Ketika dia mendengar itu, dia hampir pingsan karena marah. Aku sangat terpukul dan aku masih harus meminta maaf padanya. Anda telah berhasil mengontrol Sun Ji untuk plus 888 plus 888 plus 888. Dia secara tidak sadar ingin mengutuk lagi, tetapi ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi, dia segera menelan kata-kata itu kembali. Zuan menatap Cubi Senior lagi dan berkata, Cubi Senior, Anda adalah saksi dari perjanjian kami sebelumnya. Cubi Senior merasa bahwa masalah ini sangat menyakitkan. Dia hanya bisa melihat Sun Ji dan Penatualong dengan ekspresi mendung dan berkata, Jika kamu mau bertaruh, kamu harus menerima kerugian. Memang sudah waktunya bagi kalian berdua untuk meminta maaf. Petik 2 Apa? Sun Ji segera melompat keluar. Apakah kamu tidak tahu siapa ayahku? Saya. Dia dihentikan oleh Yang Long sebelum dia bisa mengatakan hal lain. Yang Long berkata, Saya akan meminta maaf menggantikan Tuan Muda. Dia takut Tuan Muda itu akan mengatakan sesuatu yang menyinggung ahli peringkat ke-9 ini. Mereka akan benar-benar selesai untuk itu. Zuan berkomentar dengan acuh tak acuh, Mengapa kamu terburu-buru? Anda bisa datang satu per satu. Kami sudah sepakat sebelumnya bahwa Anda berdua perlu meminta maaf. Petik 2 Sun Ji benar-benar akan menjadi gila karena marah. Yang Long menahannya lagi dan berkata melalui transmisi Ki, Tuan Muda, Jangan bertindak gegabuh. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawan Anda. Kita bisa membalas dendam padanya dengan benar begitu kita meninggalkan hub of freedom. Cubi Senior mulai melepaskan aura peringkat ke-9-nya. Pamornya ditantang lagi dan lagi jelas sudah menguji batas kesabarannya. Sun Ji menatap Zuan dengan kesal. Dia bahkan mulai merasa benci pada Cubi Senior. Namun, dia mendengarkan saran Yang Long dan menangkupkan tangannya dengan hati-hati ke arah Zuan. Suaranya selembut nyamuk saat dia berkata, Anda telah berhasil mengendalikan Sun Ji untuk plus 912 plus 912 plus 912 plus 912. Zuan mengangkat telinganya dan berkata, Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Apakah kamu sedang mempermainkanku sekarang? Mata Sun Ji hampir keluar karena marah. Kaulah yang berbicara begitu pelan, bagaimana aku bisa mendengar apa yang kamu katakan? Zuan menjawab, Acuh tak acuh. Yang Long diam-diam menarik lengan baju Sun Ji. Sun Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi, Maaf. Tapi dia akan meledak di dalam. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Dia akan membayar ini seratus kali lipat nanti. Anda telah berhasil mengendalikan Sun Ji untuk plus 999 plus 999 plus 999 plus 999. Yang Long juga tunduk pada penghinaan dan meminta maaf. Dia merasa sangat bersalah sehingga dia akan meledak sendiri. Dia adalah seorang pembudidaya peringkat ketujuh yang mulia, namun dia harus meminta maaf kepada seorang junior muda. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan memberi pelajaran dengan benar kepada anak muda ini. Zuan kemudian tersenyum dan berkomentar, Betapa patuhnya. Kalian berdua harus mencoba untuk lebih tidak menonjolkan diri ketika kalian pergi keluar di masa depan, atau kalian mungkin akan menyinggung orang yang seharusnya tidak kalian sakiti. Kata-kata itu membuat cubi senior mengangkat alisnya, dan para penonton memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka merasa kata-kata itu akan lebih masuk akal jika diucapkan kepada Zuan. Sun Ji dan Yang Long tidak tinggal dan mempermalukan diri mereka sendiri lagi. Mereka kembali ke kamar pribadi mereka dengan sapuan lengan baju mereka. Melihat bahwa masalah sudah diselesaikan, cubi senior menghela nafas lega. Kemudian, dia berkata dengan jelas, ada gangguan kecil tadi, tapi untungnya sudah selesai. Kami akan melanjutkan pelelangan item berikutnya, pisau pemenggal abadi. Bab 975 Sun Ji dan Yang Long, yang berada dalam suasana hati yang buruk dari apa yang baru saja terjadi, telah berencana untuk pergi sebelum membuat jebakan untuk Zuan di luar untuk membalas dendam. Tetapi ketika mereka mendengar itu, mereka berdua berhenti. Ada apa? Penatua Yang. Sun Ji bertanya karena penasaran ketika dia melihat bagaimana akting Yang Long. Pisau pemenggal abadi yang legendaris, Yang Long diaduk. Dia tidak repot-repot membalas Sun Ji dan malah menatap kotak di tangan nyonya rumah yang cantik itu. Zuan tercengang. Pisau pemenggalan abadi, Sikun ingin menggunakannya untuk mengubahnya menjadi cacat saat itu di Istana Timur, tetapi dia akhirnya mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di sini. Jika saya tidak salah, saya mendapat empat dari Sikun, kan? Cubi senior sudah melompat ke tengah panggung. Pisau pemenggal abadi sangat berharga, dan setelah apa yang baru saja terjadi, dia harus tetap hadir untuk mencegah gangguan lebih lanjut terjadi. Tapi tidak ada kekurangan individu dengan pengetahuan yang luas di antara para penonton. Pisau legendaris yang bahkan bisa menebas makhluk abadi. Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia? Bahkan jika hal-hal seperti itu memang ada, bagaimana mungkin Hub of Freedom Anda bersedia menjualnya dalam pelelangan ini? Nyonya rumah yang cantik tersentak dari linglung dan menjelaskan sambil tersenyum, apa yang dikatakan tamu ini benar. The Immortal Beheading Knife selalu menjadi legenda, dikabarkan bahkan mampu membunuh para immortal. Namun, Hub of Freedom kami berhasil mendapatkan salah satunya melalui sumber yang dapat dipercaya. Adapun kebingungan semua orang, saya bisa menjelaskan. Satu set lengkap Immortal Beheading Knife terdiri dari sembilan bilah, dan hanya ketika kesembilan itu bersatu, kekuatan legendaris mereka dapat terungkap. Hari ini, hanya satu dari sembilan yang dilelang. Dia mengeluarkan kotak kayu cendana yang halus dari tangan seorang pelayan. Dia dengan lembut membuka kasing dengan jari-jarinya yang ramping dan halus, memperlihatkan pisau lempar kecil dan indah di dalamnya. Itu tidak terlihat terlalu berbeda dari pisau lempar biasa. Bahkan bilahnya tidak tampak terlalu mematikan dan mengancam, seolah-olah tidak diasah. Itu tidak terlihat begitu istimewa, kata seseorang mengejek. Banyak orang lain segera menirukan apa yang dia katakan. Mereka jelas agak curiga terhadap hal itu juga. Nyonya rumah yang cantik menjelaskan, meskipun belati ini tidak lengkap dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, ia masih memiliki sifat khusus. Ini dapat menimbulkan kerusakan luar biasa pada target. Tanpa memiliki obat-obatan langka untuk mengobati luka-luka itu, seseorang mungkin tidak akan pernah pulih selama sisa hidupnya. Pria misterius berjubah hitam yang diperhatikan Zuan sebelumnya mendengus. Orang biasa tidak akan bisa melukai peringkat master bahkan jika mereka memiliki benda ini. Adapun seseorang di peringkat master, mereka secara alami memiliki cara sendiri untuk menyerang jiwa musuh. Benda ini sama sekali tidak berguna. Mereka yang bersemangat mulai menganggup dalam hati ketika mereka mendengar pengingat itu. Memang masuk akal, meskipun hal ini tampak hebat, itu tidak selalu berguna. Adapun mengumpulkan sembilan dari mereka, itu hanya mimpi pipa. Kapan ada orang yang pernah berhasil melakukan hal seperti itu di abad dan milenium sebelumnya? Hanya satu saja sudah cukup langka, apalagi mengumpulkan sembilan dari mereka. Melihat bahwa pelelangan berjalan ke arah yang tidak menguntungkan, nyonya rumah yang cantik mulai panik juga. Namun, fakta bahwa dia telah dipilih untuk memiliki posisi berarti dia sangat ahli dalam dirinya sendiri. Dia dengan cepat berkata, pisau ini masih berguna dalam berurusan dengan para pembudidaya di bawah peringkat master. Meskipun kultifator biasa tidak dapat memadatkan jiwa, jiwa akan selalu terkait erat dengan kultifasi. Jika seseorang terluka oleh belati ini, jalur kultifasinya mungkin akan terputus selamanya. Seseorang tidak akan dapat membuat kemajuan apapun selama sisa hidupnya. Zuan kagum dengan pengetahuan wanita yang luas. Namun, itu juga cukup kejam. Bukankah dia menyeratkan kepada semua orang yang hadir bahwa ini adalah senjata yang benar-benar dapat melumpuhkan seorang kultifator, untuk mencegah seseorang membuat kemajuan lagi? Benar saja, para penonton mulai terengah-engah. Aku akan membayar 200 ribu tael perak. Aku ingin belati ini. Seseorang berbicara lebih dulu dan mengangkat tandanya. Zuan melihat bahwa tanda itu terbuat dari besi. Orang itu mungkin hanya peserta lelang biasa. Dia tidak menyangka bahkan anggota pelelangan yang paling biasa pun dapat dengan mudah menyatakan harga 200 ribu. Sangat mudah untuk melihat seberapa dalam pengaruh Hub of Freedom mengalir dari itu. Nyonya rumah yang cantik tersenyum dan berkata, Saya minta maaf, tetapi harga awal belati ini adalah 500 ribu tael perak. Kenaikan tawaran setidaknya harus 10 ribu. Petik 2 Mereka yang hadir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Orang yang menyebut harga itu duduk kembali karena malu. Zuan mengerutkan kening. Dia memiliki empat pisau pemenggalan abadi pada dirinya saat ini, jadi baginya, signifikansi pisau ini jauh lebih besar daripada yang lain. Tapi bahkan harga awalnya sudah 500 ribu, jadi siapa yang tahu seberapa mahal pada akhirnya. Dia telah memenangkan beberapa juta perak dari Silverhook Casino di masa lalu, tapi itu hanya angka, dia tidak bisa menagih hutang itu sama sekali. Pada akhirnya, dia telah memberikan surat hutang kepada Brightmoon Academy untuk dikelola oleh Jiang Luofu. Cek tes, Jiang Luofu mendapat begitu banyak manfaat dari saya. Aku akan memastikan dia mendapatkannya jika dia menikah dengan orang lain. Dia telah memenangkan sekitar 1 juta perak dari Casino Clan Zheng juga. Mereka masih berhutang padanya beberapa ratus ribu juga. Lupakan, Dandan telah memberiku kompensasi dengan tubuhnya, jadi aku tidak akan bertengkar karena hal seperti itu. Itulah mengapa dia hanya memiliki 650 ribu tael perak dari Brightmoon City. Tetapi setelah membeli segala macam pil dan bahan-bahan, dia telah menghabiskan banyak dari itu. Ada juga skill, Befriend Arrichment, keterampilan itu terlalu banyak penipuan. Itu tidak pernah berbuat banyak untuknya setiap kali dia menggunakannya, jadi dia telah memutuskan dia tidak akan pernah menggunakan keterampilan bodoh itu lagi. Huff. Tapi dia sebenarnya telah mendapatkan beberapa penghargaan melalui pelayanan dan bangsawannya di ibu kota. Menambahkan semua itu bersama-sama, dia kemungkinan akan memiliki sekitar 400 ribu di tangan. Masih sayangku, Ling Long, yang paling tahu bagaimana menghargaiku. Dia selalu ingat untuk menghadiahiku dengan kekayaan istana kapanpun dia bisa. Oh ya, saya harus mengunjungi Permaisuri beberapa kali lagi. Meninggalkan ibu gula yang begitu besar sendirian akan sangat sia-sia. Saya bekerja sangat keras sebelumnya, aku tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja tanpa kompensasi yang layak. Bersama dengan 200 ribu yang baru saja dia terima dari menjual safir kerisan itu, dia memiliki total 600 ribu saat ini. Tentu saja, dia juga memiliki perbendaharaan naga merah sebelumnya. Barang-barang itu semuanya bernilai sekitar 200 ribu pop. Jika dia membutuhkannya, dia bisa mengambil beberapa untuk dilelang juga. Tapi tentu saja, dia hanya memiliki 600 ribu uang tunai saat ini. Zuan merasa sedikit pusing. Dia mengira dia benar-benar punya uang sebelumnya, namun setelah datang ke sini, dia menemukan bahwa sedikit uang itu tidak cukup sama sekali. Seseorang dengan cepat mengajukan tawaran lain. 510 ribu 520 ribu Tamu ini telah menawar 550 ribu, ada tawaran lagi. 550 pergi sekali, pergi dua kali, tuan rumah yang cantik itu menjadi sedikit gugup. Lagi pula, dia cukup lengah dengan tawaran rendah. Sayangnya, tidak ada yang menanggapi. Tawaran pada item awal agak dicadangkan. Lagi pula, meskipun pisau itu agak berguna, itu bukan sesuatu yang inovatif. Beberapa ratus ribu bukanlah jumlah yang kecil, jadi mereka harus mempertimbangkan hal-hal dengan hati-hati sebelum menghabiskan banyak uang. Selain itu, mereka semua telah menerima desas-desus bahwa sesuatu yang sangat bagus akan muncul di pelelangan hari itu. Jika mereka sudah menghabiskan semua uang mereka, semuanya akan menjadi merepotkan nanti. Zuan terkejut melihat pemandangan itu. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk langsung mengajukan tawaran 600 ribu. Jika tidak, harganya mungkin akan naik lebih tinggi lagi, jadi dia pikir mungkin lebih baik mengajukan tawaran tinggi untuk menakut-nakuti pesaing. Benar saja, ketika yang lain mendengar harganya, mereka semua ragu-ragu. Mereka tidak memutuskan untuk mengajukan tawaran lagi. Pisau itu memang hanya mainan yang menarik. Lebih jauh lagi, 333 itu adalah orang yang cukup kejam. Mereka secara pribadi telah melihat betapa sengsaranya dia membuat sunji. Tidak perlu menyinggung perasaannya tanpa alasan. Mata nyonya rumah yang cantik berbinar. Matanya bersinar saat dia melihat ke arah Zuan dan berkata, tamu nomor 333 telah mengajukan tawaran 600 ribu. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Dia berpikir dalam hati, meskipun pemuda ini bertopeng, perawakannya tinggi dan tegak. Seluruh tubuhnya memberikan perasaan riang dan percaya diri. Dibandingkan dengan tamu token giok perut besar lainnya, dia jauh lebih menawan. Dihadapkan dengan senyum lembut dari nyonya rumah yang cantik, Zuan balas tersenyum, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu betul bahwa wanita seperti ini terlalu pandai berakting. Dia bukan anak kecil yang naif, jadi tidak mungkin dia membiarkan dirinya terhanyut oleh hal seperti itu. 600 ribu pergi sekali, pergi dua kali, pergi tiga kali, nyonya rumah yang cantik itu tersenyum ketika dia melihat Zuan. Tiba-tiba, sebuah suara menginteruksinya. 650 ribu. Mereka yang hadir mengikuti sumber suara. Mereka melihat Sun Ji berdiri di dekat jendela. Mereka segera tahu apa yang sedang terjadi. Sun Ji telah dipermalukan sebelumnya, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menebus dirinya sendiri. Zuan mengerutkan kening. Dia berkata dengan tenang, 660 ribu. 700 ribu. Sun Ji merasa luar biasa saat melihat penampilan Zuan yang pendiam. Anda seharusnya tidak memprovokasi tuan muda ini. 710 ribu, kata Zuan tanpa ekspresi. 750 ribu. Sun Ji berpikir bahwa Zuan pasti sangat menginginkan pisau lempar itu. Saya akan melakukan kebencian saya untuk Anda ketidakadilan jika saya tidak menaikkan harga sedikit. Dia sudah membuat keputusannya. Dia akan menyerah setelah pihak lain menaikkan harga sekali lagi. Lagi pula, itu bukan harga yang kecil untuk dibayar. Dia merasa luar biasa hanya dengan memikirkan betapa frustrasinya pihak lain karena dia harus membayar tambahan 200 ribu perak. Tapi Zuan malah berkata sambil tersenyum, karena tuan muda Sun sangat menyukai mainan ini, maka saya akan menjadi yang dewasa dan menyerah pada tuan muda Sun. Sun Ji terdiam. Bukankah pepatah mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama lebih dari tiga kali? Anda belum melakukannya untuk ketiga kalinya. Bab 976. Mereka yang hadir tertawa terbahak-bahak. Mereka dengan jelas memperhatikan bahwa Sun Ji telah dipermainkan oleh tamu 333 lagi. Ketika dia mendengar tawa mengejek para penonton dan melihat ekspresi kasihan mereka, wajah Sun Ji memanas. Amarah berkecamuk dalam dirinya. Dia menatap Zuan dengan penuh kebencian dan berseru, Kamu kecil, kamu berani mempermainkanku. Anda telah berhasil mengendalikan Sun Ji untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan membuang senyumnya saat mendengar itu dan menjawab, Aku memang mempermainkanmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Sun Ji hampir pingsan di tempat ketika mendengar itu. Apakah pihak lain mengambil skrip yang salah atau semacamnya? Dia selalu menjadi orang yang mengatakan hal semacam itu kepada orang lain, jadi mengapa perannya dibalik hari ini? Dari tengah aula lelang, Cubi Senior menatap Zuan lagi. Dia berpikir dalam hati, dari mana asal orang gila ini? Dia sebenarnya tampak lebih kasar dan tidak masuk akal dibandingkan. Mata nyonya rumah yang cantik berkilauan saat dia melihat Zuan. Dia menjadi semakin tertarik pada pria arogan dan mendominasi ini. Tidak seperti Sun Ji, yang mengandalkan latar belakang dan kekuatan klannya sendiri. Pendatang baru ini sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mempermalukan Sun Ji. Tetua gemuk maju selangkah dan berkata dengan batuk ringan, Ahem, ketertiban perlu dijaga di sini. Suaranya diperkuat oleh Qi, dan mereka yang hadir merasakan telinga mereka berdenging. Mereka semua terguncang. Bagaimanapun, sembilan peringkat kultifasi sangat menakutkan. Cubi Senior menganggup puas ketika dia melihat reaksi para penonton. Dia jelas tidak ingin melihat pengulangan lelucon sebelumnya, yang selanjutnya akan mempengaruhi pelelangan. Dia memberi isyarat agar nyonya rumah melanjutkan. Nyonya rumah yang cantik bereaksi. Dia melanjutkan dengan suaranya yang manis, 750 ribu pergi sekali. 750 ribu pergi dua kali. 750 ribu pergi tiga kali. Terjual. Selamat, Tuan Muda Sun. Kelopak mata Sun Ji berkedut, tapi dia hanya bisa menelan kebencian ini. Dia memaksakan senyum dan menganggup, berkata, ini sama sekali tidak banyak uang. Layak jika dihabiskan untuk mainan ini. Para penonton mencibir ketika mereka melihatnya mencoba menebus dirinya sendiri. Namun, mereka tidak merasa ingin mengeksposnya. Yang Long berjalan ke sisinya dan berkata dengan cemas, Tuan Muda, uang yang dipinjam dari Hope of Freedom harus dilunasi. Hal-hal akan merepotkan nanti jika Anda terus membeli hal-hal seperti ini. Petik dua. Sun Ji mengalami pendarahan internal, tapi dia berkata, tidak apa-apa. Kami punya cukup uang dengan kami kali ini. Petik dua. Anda telah berhasil mengatur Sun Ji untuk plus 555 plus 555 plus 555. Tapi tuannya mungkin mengkritikmu karena menghabiskan begitu banyak uang untuk barang ini, Yang Long cukup kesal. Meskipun bukan dia yang menghabiskan uang itu, dia juga akan disalahkan sebagai wali Sun Ji. Mata Sun Ji menyipit saat dia melihat ke arah Zuan. Orang itu bersedia membayar 600 ribu untuk membeli pisau ini, yang berarti dia memiliki lebih dari 600 ribu padanya. Kita bisa merebut kembali uang itu darinya nanti. Yang Long mengangguk. Itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Selanjutnya, kecil itu benar-benar penuh kebencian. Dia melonjak dengan niat membunuh ketika dia mengingat bagaimana dia harus menanggung penghinaan dan meminta maaf. Anda telah berhasil mengendalikan Yang Long untuk plus 444 plus 444 plus 444. Pelelangan berlanjut. Semua jenis senjata, harta langka, dan bahkan budak ras iblis dibawa keluar satu demi satu. Zuan mengerutkan kening ketika dia melihat para peserta saling menawar dengan begitu bersemangat atas para budak. Dia benar-benar tidak terlalu terbiasa dengan hal seperti itu. Namun, ras iblis telah dikalahkan saat itu, dan klan kaya dari dinasti Zou suka mempertahankan budak ras iblis. Itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah sehingga satu orang seperti dia tidak bisa berbuat banyak. Jika Kong Nan Wu ada di sini, dia mungkin akan memutuskan untuk mengamuk dengan membunuh. Zuan menghela nafas. Namun, dia tidak akan melangkah lebih jauh dengan mencoba dan menjadi ibu suci. Lagi pula, jika manusia ditangkap oleh ras iblis, hasilnya hanya akan lebih kejam. Sementara itu, satu-satunya perannya adalah mengganggu Sun Ji. Setiap kali Sun Ji ingin membeli sesuatu, dia akan menaikkan harganya sedikit. Itu membuat gigi Sun Ji sakit, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sayangnya, Sun Ji sangat menderita karena pisau pemenggal kepala abadi itu, jadi dia tidak terlalu menyukai banyak item. Setelah Zuan memanen beberapa putaran poin kemarahan, pihak lain tidak lagi mengangkat tandanya. Dia bahkan dengan sengaja menunjukkan minat pada beberapa item di sepanjang jalan dan menawar beberapa kali. Sayangnya, Sun Ji sudah sangat ketakutan dan tidak mencoba untuk memperebutkan sesuatu dengannya lagi. Tidak berdaya untuk melakukan hal lain, dia hanya bisa mencoba menaikkan harga untuk beberapa orang lain. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan sejumlah besar poin kemarahan dari mereka yang hadir. Yang lain semua memelototi Zuan dengan penuh kebencian. Mereka semua mengunyah benih mereka saat mereka melihat dia menyiksa Sun Ji. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa orang ini akan mengarahkan rencananya kepada mereka? Orang ini benar-benar. Sebaliknya Sun Ji yang memiliki senyum di wajahnya. Dia malah menemukan Zuan sedikit lebih menyenangkan dari sebelumnya. Lagi pula, dia bukan satu-satunya yang menderita lagi. Bahkan ketika semua orang mengarahkan kebencian mereka padanya, Zuan tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia memakai topeng, jadi mereka tidak tahu siapa dia. Mendapatkan poin kemarahan adalah yang paling penting. Hanya sedikit pekerjaan yang memberinya lebih dari 100 ribu poin kemarahan. Mengecewakan sekelompok orang jauh lebih efektif daripada menargetkan satu orang. Tentu saja, dia tidak hanya melakukannya untuk poin kemarahan. Dia punya tujuan lain. Seperti yang diharapkan, item berikutnya yang diumumkan oleh nyonya rumah cantik adalah Grey Wolf King Fangs. Sepuluh taring ini adalah taring paling tajam dari Raja Serigala Abu-Abu dewasa. Panah yang dibuat dengan bahan-bahan ini dapat menembus penghalangki para pembudidaya. Tentu saja, mereka juga dapat digunakan sebagai obat. Harga awalnya adalah 50 ribu perak, dengan tawaran kelipatan seribu. Nyonya rumah yang cantik memperkenalkan barang itu dengan agak santai. Penggunaan taring lebih ceruk daripada kebanyakan item lainnya. Meskipun mereka memiliki nilai obat, itu tidak terlalu tinggi. Penggunaan terbaik mereka dibuat menjadi Demon Slying Eros. Namun, panahan tidak terlalu populer di dunia ini, dan para tamu ini kebanyakan adalah orang-orang yang sangat kaya. Itu tidak akan menjadi barang yang populer. Benar saja, hanya ada beberapa tawaran di sana-sini. Zuan berkata dengan malas, 55 ribu. Dia memiliki buklet kecil di kamarnya. Terlepas dari satu item paling misterius, ada beberapa deskripsi tentang semua hal lain yang dilelang. Itu seperti pamflet iklan. Zuan tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi dia akhirnya ingat bahwa taring adalah salah satu bahan yang dibutuhkan daji untuk membuat terobosan. Itu sebabnya dia sangat memperhatikan mereka. Karena takut Sun Ji atau orang lain akan memperebutkannya dan membuatnya membayar lebih, dia sengaja menawar beberapa barang tanpa membelinya. Justru karena dia tidak ingin orang tahu tentang tujuan sebenarnya. Mata nyonya rumah yang cantik segera mulai bersinar. Dia hampir jatuh cinta padanya. Justru karena dia terus mengajukan penawaran, setiap item dalam pelelangan akhirnya terjual setidaknya 20 hingga 30 persen di atas harga normalnya. Itu secara alami meningkatkan potongannya sendiri sedikit. Dia tersenyum begitu lebar sehingga matanya hampir menjadi celah. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus berterima kasih padanya nanti. Ketika dia memikirkan betapa muda dan sehatnya tubuhnya, tubuhnya sendiri tidak bisa tidak menjadi sedikit sensitif. Orang lain yang hadir memiliki pemikiran yang sama sekali berbeda. Orang itu menawar lagi. Lagi pula mereka tidak terlalu tertarik pada taring serigala. Mereka khawatir dia menawar juga, jadi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Taring serigala akhirnya dijual seharga 55 ribu perak. Hah? Ketika dia mendengar bahwa dia memenangkan tawaran itu, Zuan bahkan menunjukkan sedikit kekesalan dan keterkejutan. Semua orang segera merasa jauh lebih baik ketika mereka melihat itu. Tetap menawar. Anda telah jatuh untuk perangkap Anda sendiri kali ini. Iya. Sun Ji merasa lebih baik. Sangat disayangkan bahwa dia tidak berakhir menderita lebih dari ini. Tapi pendapatnya dengan cepat berubah. Uang orang itu akan segera menjadi milikku. Itu sebabnya semakin sedikit uang yang dia habiskan, semakin baik. Dia merasa sedikit kesal ketika memikirkan itu. Sialan, kenapa kamu menghabiskan uangku untuk beberapa taring serigala bodoh yang tidak berguna? Anda telah berhasil mengatur Sun Ji untuk plus 257 plus 257 plus 257. Dia mengajukan beberapa tawaran lagi sesudahnya. Zuan terus menekan harga seperti sebelumnya, tetapi dia jelas lebih berhati-hati dari sebelumnya. Yang lain mencibir. Orang itu pasti masih memikirkan kesalahan itu. Item berikutnya dengan cepat keluar. Nyonya rumah yang cantik mengeluarkan kotak bersulam untuk dilihat semua orang. Itu multi warna dan sangat indah. Dia berkata dengan manis, ini adalah bulu burung berkepala sembilan. Mereka telah dikumpulkan oleh pemburu dari berbagai negeri dengan susah payah. Ada 50 total. Mereka adalah item terbaik untuk membuat panah, mampu membuatnya terbang lebih mantap. Tentu saja, mereka juga bisa dibuat menjadi pakaian dan topi. Tidak hanya cantik, mereka dapat memberikan sejumlah kekuatan pertahanan. Penawaran akan dimulai dari 50 ribu tile perak, dengan tawaran kelipatan seribu. Barang-barang ini jelas lebih populer daripada taring serigala. Bulu-bulu cantik seperti itu bisa dibeli untuk mendapatkan perhatian para gadis. Harganya dengan cepat mencapai 70 ribu. Zuan berbicara lagi, seperti yang diharapkan. 75 ribu. Itu mencoba menaikkan harga lagi. Pikiran yang sama muncul di benak yang lain. Kemudian, penawaran yang antusias tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang menemaninya menaikkan harga. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah orang ini telah dikirim oleh Hub of Freedom untuk mengacaukan mereka. Namun, Cubi Senior merasakan sakit kepala yang luar biasa. Pihak lain telah membantu Hub of Freedom menghasilkan sedikit keuntungan, tetapi setiap kali dia mengajukan penawaran, semua orang berhenti menawar. Itu adalah satu hal untuk item yang lebih kecil ini, tetapi akan merepotkan jika ini berlanjut untuk item yang akan mereka bawa nanti. Pada saat itu, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Nyonya rumah yang cantik memanggil tiga kali lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada akhirnya, Zuan membeli bulu burung berkepala sembilan dengan harga 75 ribu perak. Dia memiliki senyum di wajahnya. Dia akhirnya membeli apa yang dia butuhkan dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang dia rencanakan untuk dibelanjakan. Dia sudah menyelesaikan tujuannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Mereka yang hadir secara bertahap menyadari apa yang telah terjadi. Jangan bilang dia benar-benar ingin membeli bulu-bulu ini. Perasaan dipermainkan membuat mereka semua menyumbangkan satu putaran poin ragi lagi. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Perjalanannya hari ini ke Hub of Freedom benar-benar terlalu tepat waktu. Nyonya rumah yang cantik berbicara dengan manis sekali lagi. Item berikutnya adalah apa yang semua orang telah menunggu malam ini. Bab 977 Yang lain tidak bisa diganggu dengan Zuan lagi ketika mereka mendengar itu. Mereka semua berbalik untuk melihat ke tengah panggung. Mereka telah menerima desas-desus bahwa kali ini, harta langka akan dilelang. Sayangnya, buklet itu tidak mengatakan apapun tentang barang berharga itu. Justru perasaan misteri itulah yang menarik minat mereka. Mereka semua ingin melihat harta macam apa yang akan diambil oleh Hub of Freedom kali ini. Staff mengeluarkan kotak bersulam. Nyonya rumah yang cantik membuka kasing, di mana para penonton tanpa sadar berdiri. Mereka semua menjulurkan leher mereka satu demi satu. Kamar pribadi berada di atas kamar orang lain, jadi Zuan bisa dengan tenang melirik. Dia melihat Leontine Batu Giok berbentuk aneh. Itu berbeda dari Leontine Giok biasa yang mengutamakan estetika dan warna. Itu memiliki banyak pola di atasnya, tetapi mereka tidak memiliki sedikitpun niat artistik. Bahan Leontine ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Ada beberapa orang yang hadir yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Seseorang segera menyuarakan keraguan mereka. Nyonya rumah yang cantik menjelaskan sambil tersenyum, Leontine ini terlihat biasa, tetapi mengandung rahasia yang luar biasa. Tertulis di atasnya adalah petunjuk tentang Milk of Purple Frost yang legendaris. Zuan baru saja berencana untuk menonton sisa pelelangan dari pinggir lapangan, tetapi ketika dia mendengar itu, seluruh tubuhnya bergetar. Dia baru saja mencari dengan susah payah untuk Milk of Purple Frost yang misterius itu, namun dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk begitu cepat setelahnya. Dia harus mendapatkannya untuk kakak perempuannya, apapun yang terjadi. Namun, dia dengan cepat mengerutkan kening. Dia hanya memiliki sekitar 600 ribu perak, dan setelah membeli taring serigala dan bulu burung, dia hanya memiliki 470 ribu yang tersisa. Itu mungkin tidak cukup untuk membeli barang terpenting dalam pelelangan Hope of Freedom. Nyonya rumah yang cantik sudah memulai perkenalannya. Susu dari Frost Ungu adalah obat legendaris. Tidak peduli seberapa parah jiwa itu terluka, selama jiwa itu belum sepenuhnya tersebar, jiwa itu dapat dikembalikan ke keadaan semula. Di masa lalu, bahkan yang mulia, dengan kultifasinya, menderita kerusakan parah pada jiwanya dalam pertempurannya melawan Kaisar Iblis. Ini adalah obat yang dia gunakan untuk sembuh. Tentu saja, selain mengobati luka, juga memiliki efek luar biasa dalam memelihara dan memadatkan jiwa. Jika seorang kultifator biasa menelan obat ini, itu akan memberi mereka kualifikasi untuk naik ke peringkat master. Jika seseorang di peringkat master menelannya, akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk menerobos ke peringkat Grandmaster. Adapun seseorang di luar peringkat Grandmaster, telah dikabarkan bahwa itu karena yang mulia menelan ini sehingga dia menerobos ke peringkat abadi bumi. Petik 2 Mereka yang awalnya tidak begitu tertarik dengan item itu langsung melebarkan matanya saat mendengar itu. Mereka segera ingin mengambil barang itu untuk diri mereka sendiri. Bagaimanapun, jalur kultifasi menjadi jauh lebih sulit setelah peringkat kelima. Namun, bahkan kesulitan peringkat kelima hingga kesembilan yang ditambahkan bersama tidak dapat dibandingkan dengan hambatan peringkat master. Banyak orang berjuang sepanjang hidup mereka tanpa harapan untuk melewati batas itu. Adapun pergi dari peringkat master ke peringkat Grandmaster, itu bahkan lebih sulit. Dunia ini besar dan talenta luar biasa telah muncul dalam jumlah besar, jadi masih ada banyak orang di peringkat master, tetapi hanya ada sedikit orang di peringkat Grandmaster. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang keabadian bumi yang lebih besar. Tetapi mereka yang lebih teliti dalam berpikir dengan cepat menyuarakan keraguan mereka. Mengapa sesuatu yang begitu berharga di lelang? Apakah Anda tidak takut bahwa berita mungkin bocor, dan para master dan Grandmaster akan datang untuk memusnahkan Anda? Petik 2 Meskipun Hope of Freedom sangat kuat, item itu adalah sesuatu yang bahkan akan menggoda Grandmaster. Bagaimana mungkin orang seperti mereka bisa memiliki sesuatu seperti itu? Benar saja, yang lain dengan cepat menyadari masalah itu juga. Mereka memberi nyonya rumah tampak skeptis. Nyonya rumah yang cantik sepertinya sudah memperkirakan pertanyaan itu. Senyum manis muncul di wajahnya saat dia menjelaskan, The Hope of Freedom secara alami memahami bahwa memiliki barang berharga dapat membawa masalah, dan itulah sebabnya kami memutuskan untuk melelangnya. Selain itu, kami tidak memiliki Milk of Purple Frost yang sebenarnya, dan ini hanyalah beberapa petunjuk yang terkait dengannya. Saya percaya bahwa para Grandmaster dan master itu tidak akan mengganggu Hope of Freedom kita karena hal seperti ini. Para peserta mengangguk ke dalam ketika mereka mendengar itu. Ini hanya beberapa petunjuk, bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka mungkin masih tidak dapat menemukan Milk of Purple Frost yang sebenarnya. Selain itu, Hope of Freedom juga memiliki pengaruh. Itulah mengapa memang tidak ada alasan bagi para pembudidaya yang kuat itu, untuk memperebutkan item tersebut. Orang lain bertanya, tapi barang ini sudah lama kamu miliki, jadi petunjuknya pasti sudah diteliti sepenuhnya. Bahkan jika kami membelinya dengan harga mahal, Anda semua sudah mengetahui informasi yang tersimpan di dalamnya. Bagaimana jika saat kita memperebutkan hal ini, kamu sudah diam-diam mulai mencari Milk of Purple Frost ini? Kalau begitu, bukankah kami hanya akan menjadi kambing hitammu? Zuan menganggup dalam hati. Orang-orang yang hadir tidak bodoh. Bahkan seseorang seperti Sun Ji tidak sepenuhnya bodoh, apalagi orang lain. Nyonya rumah yang cantik menjawab sambil tersenyum, semua orang tidak perlu khawatir. Petunjuk pada liontin batu giyok ini sangat misterius dan mendalam. Kami di Hoop of Freedom telah menelitinya sejak lama, namun kami tidak membuat kemajuan. Kami bahkan tidak tahu harus mulai dari mana bahkan jika kami ingin memulai lebih awal. Jika bahkan kamu tidak dapat menemukan apapun, apa yang bisa kami lakukan dengan itu? Pria berjubah hitam yang telah diperhatikan Zuan sebelumnya berkata dengan suara rendah dan teredam. Nyonya rumah menunjukkan padanya senyum profesional. Harta karun dunia belum tentu hal-hal yang dapat ditemukan melalui usaha. Seringkali, mereka milik mereka yang ditakdirkan untuk bersama. Jika Hoop of Freedom kami tidak dapat membuat kemajuan apapun, itu berarti kami tidak berbagi karma dengan item ini. Namun, itu tidak berarti bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengetahui apapun. Petik 2 Zuan berpikir dalam hati bahwa wanita ini benar-benar hebat dalam menarik sifat manusia. Ada banyak orang cerdas di dunia, dan mereka semua akan merasa bahwa mereka lebih pintar dari yang lain, bahwa mereka lebih beruntung. Mereka pasti akan mencoba untuk mendapatkan liontin batu giyok. Benar saja, sudah ada beberapa orang yang mulai mendesak penawaran. Baiklah, bisakah kita melanjutkannya dan memulai penawaran? Nyonya rumah yang cantik memiliki senyum puas di wajahnya. Dia perlahan berkata, harga awal item ini adalah 1 juta tile perak, dan akan meningkat 10 ribu. Ruangan itu langsung hening. Lagipula, 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa harga akhir akan jauh lebih besar dari 1 juta. Tetapi ketika orang pertama mengajukan penawaran, mereka yang hadir dengan cepat menjadi bersemangat. Mereka semua mengangkat tanda mereka satu demi satu, dan harga naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Harganya segera mencapai 1 juta, 500 ribu perak. Zuan mengalami sakit kepala yang hebat. Harga awal jauh lebih besar daripada uang tunai yang dia miliki. Tapi demi milih, dia harus menguatkan dirinya dan melakukannya. 2 juta. Zuan memutuskan untuk menaikkan harga jauh lebih tinggi, berharap dia bisa menggunakan prestise sebelumnya yang dia kumpulkan untuk menakut-nakuti orang lain. Benar saja, tempat itu langsung hening begitu mendengar harganya. Orang itu mencoba menaikkan harga lagi. Mereka semua mengutuk dalam hati dan menyumbangkan gelombang besar poin kemarahan. Lebih banyak poin kemarahan mengalir, tetapi Zuan belum merasa senang karenanya. Dia tahu mungkin tidak mudah untuk membeli item kali ini. Benar saja, sebuah suara rendah berbicara dari kamar pribadi lainnya. 2 juta 10 ribu. Ekspresi Zuan tenggelam. Tamu token Giyok lainnya tidak berpartisipasi dalam pertengkarannya dengan Sun Ji, tetapi fakta bahwa mereka berada di kamar pribadi jelas membuktikan kekuatan mereka. 2 juta 20 ribu. Dia terus mendorong harga lebih tinggi dengan ekspresi mendung. Namun, meningkatkan tawaran sebesar 10 ribu tidak ada artinya pada saat ini. Dia mulai memilah-milah harta yang dia miliki. Meskipun dia tidak memiliki cukup perak di tangan, dia mungkin bisa mengumpulkan 2 juta 700 ribu dengan harta yang dia dapatkan dari naga merah. Bagi Mili, dia harus membeli item itu meski harus menghabiskan semua yang dia miliki. Orang di kamar pribadi lainnya terdiam ketika mendengar Zuan menaikkan harga lagi. Dia jelas mempertimbangkan kembali keputusannya. Nyonya rumah cantik di bawah menatap Zuan dengan mata berbinar. Orang ini tidak hanya tinggi dan kuat, dia bahkan kaya di usia yang begitu muda. Dia benar-benar pria yang sempurna. Jika aku bisa membangun hubungan dengannya, aku mungkin tidak harus menghabiskan sisa hidupku di tempat seperti ini. Saat itu, Sun Ji berbicara dengan malas. 2 juta 30 ribu tael. Yang Long terkejut, berseru, Tuan Muda, Anda tidak bisa membiarkan emosi Anda memengaruhi keputusan Anda. Bodoh, apa menurutmu aku melakukan ini hanya untuk melawan orang itu? Gunakan otak Anda, saya akan membeli barang ini untuk ditawarkan kepada Rajayan. Berapa banyak manfaat yang akan saya dan ayah dapatkan? Sun Ji mencibir. Yang Long tercengang. Memang, Rajaki adalah paman dari yang mulia. Dia sudah terjebak di peringkat Grandmaster untuk waktu yang lama. Jika dia bisa mendapatkan Milk of Purple Frost, terobosan pasti dijamin. Tuan Muda memang bertindak agak manja, tetapi dia memiliki kejelasan dan wawasan saat dibutuhkan. Bab 978. Ketika dia melihat Leontine Giok di tangannya rumah, Yang Long tidak bisa menahan perasaan iri. Jika dia bisa menggunakan Milk of Purple Frost sendiri, dia bahkan mungkin bisa menembus peringkat master dalam waktu tiga tahun. Sayangnya, dia harus menawarkannya kepada Rajayan, yang berarti dia ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menggunakannya. Ekspresinya berubah beberapa kali. Pada saat itu, matanya bahkan berkedip dengan sesuatu yang lain, dia pikir dia harus menggunakan kesempatan itu untuk mengambilnya sendiri, lalu diam-diam mencari keberadaan Milk of Purple Frost. Tetapi pada akhirnya, dia tanpa daya membuang ide itu. Dengan seberapa kuat Rajayan dan Sun Xiang, dia masih tidak akan cocok untuk mereka bahkan jika dia menjadi kultifator peringkat master. Sementara itu, Zuan tidak marah dan malah senang melihatnya. Dia telah khawatir bahwa dia tidak akan memiliki cukup uang untuk membeli barang itu, namun siapa yang mengira bahwa pemborosan ini akan masuk. Anak ini memberinya segalanya. Zuan menatap Sun Ji dengan sayang, yang membuat Sun Ji menggigil. Kenapa pria itu menatapku dengan aneh? 2.350.000 Sebuah tawaran ditempatkan dari kamar pribadi lain. Jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit. Semua orang menjadi lebih dan lebih berhati-hati dengan penawaran mereka. Tapi satu-satunya alasan harga masih tetap pada level itu adalah karena Leontine itu hanya memberikan beberapa petunjuk tentang di mana sebenarnya Milk of Purple Frost berada, dan dengan demikian itu tidak menjamin item yang sebenarnya bahkan jika seseorang memilikinya. Jika tidak, harganya pasti akan jauh lebih besar. Zuan berpikir sebentar, lalu juga mengajukan tawaran lain. 2.400.000 Dia menatap Sun Ji dengan provokatif setelah mengatakan itu. Dia sebenarnya cukup khawatir bahwa pihak lain tidak akan mengikutinya. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa membeli sesuatu yang begitu berharga? Benar saja, amarah melonjak dalam diri Sun Ji saat melihat tatapan provokatif Zuan. 2.500.000 Anda telah berhasil mengontrol Sun Ji untuk plus 222 plus 222 plus 222. Dia sudah tahu bahwa Zuan benar-benar menginginkan barang itu, jadi tidak mungkin dia bisa membiarkan pihak lain membelinya. Bahkan jika dia harus kalah dari seseorang, dia tidak bisa kalah dari itu. Apalagi fakta bahwa dia akan membelinya untuk Raja Yan sejak awal. Dia harus mendapatkannya tidak peduli harganya. Zuan tersenyum saat melihat Sun Ji telah mengambil umpannya. Dia tidak memperhatikannya lagi dan malah melihat bagaimana sisa lelang dimainkan. Tidak ada kekurangan tembakan besar di antara kamar-kamar pribadi. Harganya cepat mencapai 3 juta. Zuan menghela nafas. Harga ini sudah benar-benar di luar apa yang dia mampu. Mata Sun Ji berkedut juga. Lagi pula, 3 juta bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk klan Sun. Jika bukan karena pengaruh ayahnya dalam mengumpulkan segala macam kekayaan dan menjarah beberapa karavan, bagaimana mungkin mereka bisa mengumpulkan perak sebanyak ini. Untungnya, setelah harga dinaikkan ke titik itu, kamar pribadi lainnya terdiam sejenak. Mereka dengan jelas mempertimbangkan apakah menghabiskan 3 juta untuk beberapa petunjuk yang mungkin tidak berguna itu sepadan. Sun Ji menatap Zuan dengan tatapan penuh kebencian. Jika itu berani mengajukan tawaran lagi, aku akan membiarkannya memilikinya. Tidak hanya dia akan sepenuhnya menebus semua martabat yang telah hilang sebelumnya, dia bahkan bisa mencurinya dari orang lain begitu dia pergi. Dia bahkan tidak perlu menghabiskan satu sen sendiri. Dia merasa sedikit menyesal ketika memikirkan itu. Jika dia menyadari itu lebih cepat, dia tidak akan terburu-buru untuk menawar lebih awal. Zuan secara alami menebak apa yang dipikirkan Sun Ji. Dia tidak akan memberinya kesempatan sama sekali dan menyerah begitu saja pada penawaran. Tetapi hanya karena dia menyerah tidak berarti bahwa para tiran lokal lainnya mau. Benar saja, harga dengan cepat naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Ekspresi Sun Ji menjadi pucat, tetapi dia terus menawar tidak peduli seberapa tinggi harga yang dicapai. Pada akhirnya, harga akhirnya menembus 4 juta. Tembakan besar lainnya di kamar pribadi juga tidak tahan lagi. I-Komanderi adalah domain klan Sun, jadi mereka tidak bisa benar-benar membandingkan dalam hal kekayaan. Selain itu, informasi tentang Leontine Batu Giok bahkan mungkin tidak berguna. Akhirnya, orang-orang di kamar pribadi lainnya menyerah satu demi satu, dan Sun Ji membeli Leontine itu dengan harga 4 juta. Sun Ji merasa jantungnya berdarah. Namun, itu masih sepadan jika dia menawarkan barang itu kepada Rajayan. Cubi senior secara pribadi mengirimkan Leontine itu ke kamar pribadi Sun Ji sesudahnya. Dia mengantarkan barang itu, tetapi juga datang untuk mengambil uangnya. Sun Ji mengeluarkan hampir 3 juta uang kertas perak, lalu berkata, Saya tidak membawa cukup uang hari ini, saya akan mengirimkan sisanya kepada kalian setelah saya kembali. Anda juga dapat mengirim orang untuk mengikuti saya kembali untuk mendapatkannya. Tamu sialan itu telah menipunya dengan beberapa ratus ribu perak, jadi dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu saat ini. Wajah Cubi senior menjadi gelap. Dia berkata, Tuan Muda Sun, ini tidak sesuai dengan aturan. Sun Ji berkata, senior gemuk, Saya yakin Anda tahu identitas saya. Klansun dapat menanggung hutang ini, dan kami tidak punya alasan untuk tidak membayar Anda kembali. Selain itu, kami tidak tahu barang ini akan dilelang, jadi saya tidak membawa cukup uang. Klansun kami memiliki banyak bisnis di Yi Komanderi, toko kami ada di mana-mana. Jangan bilang kita tidak punya kredibilitas seperti ini. Ketika dia mendengar nada mengancam dalam suara Sun Ji, senior Cubi merasa cukup bermasalah juga. Memang tidak ada alasan untuk menyinggung Klansun, karena mereka memiliki Raja Yan yang mendukung mereka. Jika mereka memutuskan untuk membalas dendam karena marah, Hub of Freedom akan menjadi tempat yang tidak punya tempat untuk lari. Dia akhirnya berkata, Kalau begitu, aku akan membuat pengecualian untuk Tuan Muda. Namun, Hub of Freedom harus mengambil risiko yang tidak perlu untuk masalah ini, jadi kami akan mengumpulkan 100 ribu sebagai biaya layanan. Saya harap Tuan Muda dapat menerima ini. Petik 2 Mata Sun Ji menyipit, tapi dia tetap setuju. Tidak apa-apa. Kedua belah pihak mengobrol sebentar, lalu Sun Ji menulis perjanjian pinjaman dan membubuhkan stempelnya. Dia juga meninggalkan kipas lipatnya untuk digunakan sebagai jaminan. Ketika Cubi Senior mengkonfirmasi semuanya, dia menyerahkan liontin batu giyok itu. Setelah Cubi Senior pergi, Sun Ji menyimpan kopernya, lalu dia bangkit untuk pergi. Yang Long terkejut, bertanya, Tuan Muda akan pergi sekarang. Bagaimana kalau kita menghubungi orang-orang kita dari Manor untuk menerima kita besok pagi? Petik 2 Sun Ji menganggup dan berkata, Semakin lama kita tinggal di sini, semakin banyak masalah yang akan muncul. Lebih baik jika kita memberikan liontin giyok ini kepada ayah dan raja yang lebih awal, karena aku akan merasa lebih nyaman saat itu. Adapun masalah keamanan, dengan Anda dan penjaga yang mengawal saya, selain Cubi Senior, siapa lagi yang bisa menghentikan kita? Yang Long mengangguk, Hub of Freedom ada di Yikomanderi, jadi mereka tidak akan berani melakukan apapun. Selain itu, cara unik Hub of Freedom untuk datang dan pergi juga mencegah tamu lain melacak keberadaan mereka. Itulah mengapa akan lebih aman jika mereka pergi sedini mungkin. Jika mereka menyeretnya lebih lama, mungkin ada orang-orang dengan desain jahat yang menunggu untuk menyergap mereka. Mereka bahkan mungkin bisa melacaknya. Sun Ji menugaskan beberapa penjaga untuk terus menjaga pintu masuk kamarnya di Hub of Freedom, membuatnya terlihat seperti mencari kesenangan di dalam. Selain itu, dia juga mengirim salah satu bawahannya untuk membuntuti tamu 333 di luar kamarnya. Hub, aku akan membiarkannya hidup untuk satu malam lagi. Setelah saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan dan kembali dengan anak buah saya, dia akan berharap dia mati. Sun Ji pasti tidak akan membiarkan pria yang telah mempermalukannya beberapa kali ini hidup. Namun, dia adalah putra dari klan yang berpengaruh, jadi dia masih bisa membedakan mana yang lebih penting saat ini. Sementara itu, Zuan sedang berkonsentrasi pada percakapan mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu kamar pribadinya. Dia bertanya, siapa itu? Tuan muda, ini aku, kata suara yang manis. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Zuan mengerutkan kening. Itu adalah nyonya rumah dari sebelumnya. Untuk apa dia datang? Senyum nyonya rumah yang cantik membeku di wajahnya. Dia tidak mengharapkan reaksi seperti itu sama sekali. Dilihat dari nada bicara pria itu, sepertinya dia tidak berniat membuka pintu. Ini benar-benar pria yang tidak romantis dan tidak peka. Tetapi dia bereaksi dengan cepat dan berkata, saya datang untuk memberikan taring Raja Serigala Abu-Abu dan bulu burung berkepala sembilan. Tidak mungkin kamu akan menolak sekarang, kan? Benar saja, pintu kamar terbuka. Zuan menilai wanita di depannya. Dia harus mengakui bahwa dia adalah kecantikan kelas satu. Sekarang setelah dia dari dekat, dia bisa merasakan betapa halus dan mengesankan sosoknya di bawah congsamnya. Bersama dengan bibir merahnya yang cerah dan menggoda, senyumnya yang manis, dan matanya yang cerdas, akan sulit bagi siapapun untuk mengembangkan kesan negatif tentang dirinya. Dia menatapnya dan berkata, dilihat dari cara wanita itu berpakaian, saya tidak percaya ada area di mana barang-barang itu dapat disimpan. Dia hanya di sini dengan gaun tipis miliknya. Dia bahkan tidak membawa tas. Bukankah kamu terlalu jauh dengan memanggilku, nyonya. Nama saya Tang Tianer, Tuan Muda bisa memanggil saya Tianer, kata nyonya rumah yang cantik sambil tersenyum lebar. Apakah Tuan Muda tidak akan mengundang saya ke dalam untuk mengobrol? Akan sedikit memalukan jika tamu lain melihatku berdiri di dekat pintu seperti ini. Nama keluargamu sangat bagus, dan namamu terdengar menyenangkan. Bagaimanapun, wanita itu semanis permen, kata Zuan. Tapi di dalam, dia memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Wanita ini mengikuti naskah jalan teh hijau kelas atas dengan sempurna. Satu. Kata-kata Tuan Muda juga sangat manis. Saya ingin tahu apa yang harus saya panggil Tuan Muda. Melihat pihak lain telah berbelok ke samping untuk memberi jalan, Tang Tianer mengambil kesempatan untuk masuk. Dia menutup pintu di belakangnya. Bab 979. Tianer tidak bisa tidak merasa bangga pada dirinya sendiri ketika dia melihat bahwa pihak lain telah membiarkannya masuk. Aku bahkan bisa membuat balok kayu yang kaku mulai terbakar. Saya bermargaan. Zuan jelas tidak akan memberitahunya nama aslinya. Dia memberinya senyum ambigu dan berkata, kamar pribadi ini memiliki isolasi suara yang cukup baik. Apakah wanita itu tidak takut bahwa saya akan melakukan sesuatu yang kasar kepada Anda jika Anda menutup pintu? Ini adalah kamar tamu token Giyok. Selama jendela ditutup, hampir semua kebisingan akan terhalang. Tempat itu jelas telah dirancang dengan cermat. Tang Tianer menunjukkan senyum manis padanya dan menjawab, bagaimana bisa seorang tamu mulia seperti Tuan Muda menjadi orang yang tidak romantis seperti itu? Tentu saja aku tidak perlu takut akan hal seperti itu. Zuan dengan tenang berkata, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa semakin terhormat tamunya, semakin aneh preferensi dan fetis mereka? Tang Tianer terdiam. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus merespon setelah mendengar sesuatu seperti itu. Bukankah seseorang biasanya bertukar beberapa kalimat genit pada saat itu untuk membuat suasana lebih intens? Perhatian Zuan masih tertuju pada Sun Ji dan dia tidak tertarik untuk berpura-pura beradab dengannya. Dia bertanya, Bukankah kamu mengatakan kamu datang dengan barang? Di mana mereka? Senyum Tang Tianer tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Namun, dia masih mengeluarkan kantong dari cincinnya, berkata, barangnya ada di dalam. Tuan Mudaan, tolong lihat melalui mereka. Petik 2 Zuan memandang cincinnya. Dia sudah berada di dunia ini begitu lama, dia segera menyadari bahwa itu adalah artefak spasial. Namun, sebagian besar artefak spasial berbentuk kantong. Sistem penyimpanan yang bisa sekecil cincin semuanya sangat berharga. Apakah ini benar-benar hanya nyonya rumah biasa? Dia memiliki keraguan, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Dia mengambil kantong darinya dan memeriksa isinya. Hal-hal ini terkait dengan terobosan daji, jadi dia memperlakukannya dengan hati-hati. Setelah mengkonfirmasi isinya, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas perak. Nonatang, tolong periksa jumlahnya. Setelah menerima uang itu, Tang Tianer memasukkannya ke dalam cincinnya. Tuan muda adalah seseorang yang saya percaya, tidak perlu menghitung uangnya. Itu membuat tindakan Zuan sebelumnya tampak sedikit egois. Wanita ini benar-benar sangat licik, dia bahkan harus membuatku kembali pada sesuatu yang kecil seperti ini, pikir Zuan dengan sedikit ejekan. Tang Tianer berkata dengan ekspresi penasaran, Tuan muda itu lembut dan baik hati seperti batu giyok. Kamu hampir menjadi orang yang sama sekali berbeda dari sisi yang kamu tunjukkan pada semua orang di luar. Zuan berpikir dalam hati, kapan aku bersikap lembut dan baik hati seperti batu giyok. Tapi dia tetap menikmati pujian itu. Ini hanya berarti bahwa wanita itu belum cukup tahu tentang saya. Tang Tianer tersenyum. Dia secara halus sedikit lebih dekat ke pihak lain dan menjawab, kalau begitu, apakah Tuan muda akan memberi saya kesempatan untuk mengenal Anda dengan benar? Dia mengendalikan ruang di antara mereka berdua dengan sangat baik. Jika dia sedikit lebih dekat, dia akan terlihat terlalu sembrono, namun jika dia melangkah lebih jauh, tidak akan ada suasana ambigu itu. Ketika dia mencium aroma lembut yang dia keluarkan, Zuan terkejut. Bukankah wanita ini sedang menggodaku? Jangan bilang pesonaku sudah begitu hebat sehingga wanita akan melemparkan diri ke arahku bahkan dengan topeng. Dia terkeke dan berkata, saya pikir akan lebih baik jika wanita itu memberi saya kesempatan untuk memahami Anda. Apa yang Tuan muda ingin ketahui? Tang Tianer berpikir dalam hati, kamu benar-benar balok kayu. Tetapi karena mereka sekarang akhirnya berinteraksi, dia merasa bahwa semuanya sekarang ada dalam genggamannya. Tentu saja saya ingin mengenal Anda jauh di lubuk hati, jawab Zuan. Tuan muda itu sangat buruk. Tang Tianer bekerja di Hub of Freedom, jadi dia secara alami memahami makna tersirat. Dia memukul bahu Zuan dengan tinju kecilnya. Sebagai seorang sosialita ahli, dia secara alami tahu apa tingkat kontak tubuh yang tepat dan bagaimana dengan cepat menutup jarak di antara mereka, bagaimana secara tidak sadar membuat seorang pria berpikir bahwa seseorang memikirkannya dengan baik. Meskipun begitu, Zuan jelas juga tahu permainan yang dia mainkan. Tetapi jika mereka berdua akan bertindak sampai akhir, siapa yang takut pada siapa di sini? Dia mengambil kesempatan untuk melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin membutuhkannya sebagai saksi nanti. Tetapi siapa yang mengira bahwa Tang Tianer akan memutar pinggangnya seolah-olah dia telah melihatnya datang sebelumnya, menghindari lengannya. Senyum di wajahnya digantikan dengan kekhawatiran ketika dia berkata, Tuan muda, selain datang ke sini untuk memberimu barang-barang ini, aku juga datang untuk memperingatkanmu tentang sesuatu. Tuan muda mungkin baru saja tiba di Yikomanderi baru-baru ini, jadi Anda mungkin tidak tahu latar belakang orang yang Anda sakiti. Ayahnya adalah Sun Sun, tangan kanan Raja Yan, dan dalam wilayah Seribuli ini, semua orang berada di bawahnya. Dia juga sangat menyayangi Tuan muda Sun, itulah sebabnya tidak ada yang berani memprovokasi dia tidak peduli seberapa arogan dia bertindak di Yikomanderi. Kamu menyinggungnya di depan begitu banyak orang, jadi dengan sifatnya, dia pasti ingin membalas dendam. Itu sebabnya saya menyarankan Tuan muda untuk lebih berhati-hati. Mungkin lebih baik jika Anda memanggil ahli klan Anda untuk mengantar Anda kembali. Anda benar-benar tidak boleh memperlakukan masalah ini dengan sembarangan. Hubungan dengan seorang pria seperti memancing, seseorang harus mendorong dan menarik. Dia menggunakan pesonanya untuk menariknya masuk dan menyalakan gerahnya, tetapi jika dia terus memperlakukannya dengan manis dan membuatnya terlalu mudah baginya, dia malah akan kehilangan banyak pesonanya. Sebaliknya, menahannya seperti ini secara bertahap akan membuat seorang pria gila. Zuan menjawab, Tampak terkejut, kami berdua hanyalah orang asing yang bertemu hari ini secara kebetulan, mengapa wanita itu memperlakukan saya dengan sangat baik. Jika Sun Ji mengetahui hal ini, itu jelas akan menyinggung klan Sun. Dia hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya di permukaan, tetapi di dalam, dia malah mencibir. Apa yang dia katakan adalah sesuatu yang sudah dia ketahui 70 hingga 80 persen dari diskusi Aula Lelang. Jelas, dia tidak benar-benar memberinya informasi penting apapun, dan malah diam-diam mengintip latar belakangnya. Jika itu adalah anak naif lainnya, mereka mungkin benar-benar akan meneteskan air mata pahit. Sayangnya, dia akhirnya bertemu seseorang seperti dia. Huh, permaisuri laut sepertimu mungkin suka memelihara berbagai jenis ikan, tapi apakah kamu tidak takut suatu hari nanti kamu akan bertemu Hiu? Tang Tianer berkata dengan lembut, sebagai tamu terhormat dari Hope of Freedom, kami jelas tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi pada Tuan Muda. Tapi karena niat egois, dia berhenti di sana dan menatapnya dengan ekspresi malu-malu. Kemudian, dia berkata dengan halus, ketika saya melihat betapa heroiknya Tuan Muda itu, gadis yang rendah hati ini mulai sangat mengagumi Anda. Saya tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi pada Tuan Muda. Zuan mendecahkan lidahnya. Wanita ini benar-benar mungkin memenangkan Oscar jika dia berada di industri hiburan dunia sebelumnya. Aktingnya benar-benar berada pada level yang sama sekali berbeda. Jangan khawatir. Lupakan klan Sun, bahkan Raja Yan sendiri tidak bisa melakukan apapun padaku jika dia secara pribadi datang. Zuan berpura-pura menjadi Tuan Muda yang telah benar-benar jatuh cinta padanya. Dia menepuk dadanya seolah memberikan jaminan. Sedikit kejutan muncul di mata Tang Tianer ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Latar belakang pria ini luar biasa, seperti yang diharapkan. Tapi dia pura-pura terlihat sangat khawatir dan berseru. Tuan Muda, Anda tidak boleh gegabuh. Raja Yan adalah seorang Grandmaster, dan Menteri Sun juga dikabarkan memiliki kekuatan tingkat Grandmaster. Bahkan jika klanmu memiliki pengaruh, aku takut, meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, implikasinya jelas. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak masalah. Raja Yan mungkin tidak serta-merta bergabung dalam konflikku dengan klan Sun. Tang Tianer berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, pihak lain masih memiliki beberapa keberatan terhadap tingkat Grandmaster. Tapi dia tidak takut dengan kultifator peringkat master. Tapi ini adalah domain klan Sun. Jika klan Sun benar-benar ingin bersekongkol melawanmu dan tuan muda sendirian, seniormu mungkin tidak bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu. Tang Tianer terus mengajukan pertanyaan tidak langsung. Tidak apa-apa, komando Yi berada di dekat sungai Suidan. Di mana ada air, tidak mungkin mereka mencelakai saya, jawab Zuan bangga. Tang Tianer terkejut. Dia dari ras laut, seperti yang diharapkan. Karena itu, dia berkata, lalu aku merasa jauh lebih lega. Saya harus mengatakan, Yi Komanderi adalah tempat yang bagus, tetapi agak terlalu dingin. Saya suka tempat yang lebih hangat seperti selatan. Saya mendengar bahwa pantai selatan masih hangat seperti musim panas sekarang. Memikirkan sinar matahari dan pasir saja membuatku bersemangat, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Tentu saja, Zuan telah menebak niatnya yang sebenarnya, jadi dia menciptakan identitas ras lautan untuk dirinya sendiri. Dia menggunakan beberapa film dokumenter yang dia tonton dari dunia masa lalunya untuk menciptakan citra laut yang misterius. Bersama dengan Putri Duyung yang dia temui sebelumnya di ruang bawah tanah, deskripsinya hanya tampak lebih realistis. Tang Tianer sekarang semakin yakin bahwa dia pasti dari ras lautan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui semua itu dengan begitu jelas? Dia baru saja mengajukan beberapa pertanyaan rahasia pada awalnya, tetapi dia benar-benar tersedot oleh deskripsi Zuan. Matanya terus berbinar saat dia mendengarkan suasana menjadi lebih dan lebih akrab dan bersemangat. Namun, Zuan menyadari bahwa Sun Ji sudah akan pergi. Dia mulai merasa sedikit tidak sabar, jadi dia mengulurkan tangannya untuk memeluk wanita di sebelahnya. Tang Tianer jatuh kepelukannya dengan senyum manis. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan perlahan bergerak untuk menciumnya. Tepat ketika bibir mereka akan bersentuhan, sedikit kabut merah muda dengan lembut muncul dari bibir merah cerahnya. Seluruh tubuh Zuan bergetar, dan kemudian dia jatuh dengan lemah ke samping. Tang Tianer duduk dari pelukannya. Sifatnya yang sebelumnya genit sudah tidak terlihat saat dia berseru. Hef, kamu ingin mengambil keuntungan dariku. Teruslah bermimpi. Bab 980. Bahkan setelah Zuan pingsan, Tang Tianer masih tidak merasa nyaman. Dia mengulurkan tangan dan memukul beberapa titik akupunturnya, lalu menghela nafas lega. Kemudian, dia duduk di sebelah Zuan. Tangan kecilnya meraih pakaiannya, tetapi setelah dia merabah-rabah sebentar, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kesal. Hah. Kemana perginya benda-benda itu? Anda telah berhasil mengendalikan Tang Tianer untuk plus 88 plus 88 plus 88 plus 88. Dia ingin melihat apakah Zuan memiliki harta berharga atau mengidentifikasi hal-hal. Namun, dia tidak menemukan apapun selain beberapa perak. Di mana kantong yang baru saja ku berikan padanya. Tang Tianer tidak menemukan apapun bahkan setelah waktu yang lama. Namun, dia menyadari bahwa dia mungkin memiliki semacam barang penyimpanan spasial. Sayangnya, dia masih tidak menemukan apapun bahkan setelah mencari lagi. Dia berasal dari ras lautan, tubuhnya penuh misteri. Tang Tianer menatap topengnya, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu seperti apa dia. Dia mengulurkan tangan dan membuka topengnya. Dia benar-benar terpana dengan apa yang dia lihat. Setelah menatap sebentar, dia tiba-tiba tersipu dan berkata, kamu lebih tampan dari yang aku harapkan. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan menyingkir, hehehe. Seseorang mengetuk dari luar, Tang Tianer mengerutkan kening dan berkata, berhentilah membuatku terburu-buru, aku akan segera keluar. Dia dengan lembut meniupkan udara hangat ke telinga Zuan, lalu berbisik pelan, mimpi indah. Aku harap kita memiliki waktu yang indah dalam mimpimu. Dia berbalik dan berjalan pergi sambil terkikik. Cubi senior sedang menunggu di luar ketika Tang Tianer membuka pintu. Dia melihat ke dalam melalui celah pintu. Ketika dia melihat Zuan sudah tertidur, dia menghela nafas lega sebelum bertanya, jadi, apakah kamu menemukan sesuatu? Dia benar-benar dari ras laut, dan statusnya mungkin cukup tinggi. Tang Tianer menutup pintu sambil menjawab. Seseorang yang bahkan tidak terlalu peduli dengan Raja Yan dan Sun Sun pasti memiliki latar belakang yang kuat. Cubi senior menganggup dan berkata, seperti yang diharapkan. Hub of freedom tidak pernah bisa menjalin hubungan dengan ras laut. Sepertinya kita harus berinvestasi padanya. Tang Tianer hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia dan Cubi senior bersembunyi di sudut terdekat. Saat sosok mereka menghilang, seorang individu bermata licik muncul di dekatnya. Meskipun dia berusaha menyembunyikannya, dia masih melihat ke arah kamar Zuan dari waktu ke waktu, memberikan tujuan sebenarnya. Mata-mata Sun Ji, alis cantik Tang Tianer berkerut. Memang, Sun Ji baru saja pergi dengan tergesa-gesa, kemungkinan besar akan mengembalikan Leontine Giok itu ke klannya, tapi dia tidak berencana untuk membiarkan tamu 333 pergi. Itu sebabnya dia menugaskan seseorang di sini untuk mengawasinya, jelas Cubi senior. Tang Tianer agak khawatir, apakah Hub of Freedom benar-benar tidak akan melakukan apa-apa. Meskipun Tuan Mudaan berasal dari ras laut, kami jauh dari laut sekarang. Dia mungkin berakhir dalam masalah besar. Meskipun Zuan memiliki banyak kepercayaan sebelumnya, dia hanya memperlakukannya sebagai bualan pria ketika mencoba untuk mengesankan seorang gadis dan tidak menganggap serius kata-katanya. Cubi senior mengerutkan kening, berkata, Hub of Freedom tidak pernah terlibat dalam urusan pribadi para tamu. Tang Tianer meraih lengan bajunya bahkan sebelum dia menyelesaikan apa yang dia katakan, berseru, paman gemuk, Tuan Mudaan tidak seperti orang lain. Kami akhirnya menjalin hubungan dengan ras laut, jadi kami tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku sedang memikirkan kepentingan pendirian kita di sini. Cubi senior memutar matanya, Bukankah ini karena kamu menyukai anak itu? Huff, ku rasa tidak apa-apa. Hub of Freedom akan memastikan keselamatannya, tapi kita tidak bisa ikut campur terlalu dini. Kami akan membiarkan dia menderita sedikit di bawah anak buah sunji, lalu membantunya sesudahnya. Dia akan merasa lebih bersyukur kalau begitu. Tang Tianer terkikik dan memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia menjawab, Paman yang gemuk adalah yang paling bijaksana. Aku benar-benar mengagumimu. Berhentilah dengan sanjungan. Cubi senior mendengus. Aku memperingatkanmu sebelumnya. Anda bisa bermain-main dengannya, tetapi jangan sampai membuang diri Anda sendiri dalam prosesnya. Tang Tianer mendengus. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Ku rasa kau benar. Cubi senior tidak bisa menahan senyum. Gadis kecil ini telah bermain-main dengan begitu banyak tuan muda selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah mendapat masalah besar karenanya. Zuan membuka matanya ketika mereka berdua pergi. Dia telah bermain baik dengan Tang Tianer bukan karena dia benar-benar terpesona oleh kecantikannya, melainkan karena dia akan menggunakannya sebagai saksi. Setelah masalah itu, dia akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Raja Yan dan Sun Sun, jadi itu bisa sangat menjengkelkan jika semuanya menjadi tidak terkendali. Tapi dia sebelumnya kesal memikirkan bagaimana dia akan membuat Tang Tianer ikut bermain. Itu akan cukup mudah untuk menjatuhkannya, tetapi dia pasti akan tahu apa yang terjadi begitu dia bangun. Niatnya agar dia menjadi alibinya kemudian akan hancur. Jika Tang Tianer adalah seorang pria, dia bisa menggunakan daji untuk memikatnya. Merusak ingatannya juga tidak terlalu sulit. Tapi dia seorang wanita, jadi pesona daji tidak akan berhasil. Dia telah berpikir untuk menggunakan keyboard cam, tetapi dia belum pernah mencoba pergantian memori dan tidak tahu apa yang akan terjadi atau seberapa kuat pantulannya. Zuan tidak mengira dia akan menjatuhkannya lebih dulu. Dia hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat kabut yang menyembur keluar dari bibirnya. Dia selalu berhati-hati, jadi dia tidak menghirup asap sama sekali. Meskipun dia sudah kebal terhadap sebagian besar racun, siapa yang tahu bahan apa yang terbuat dari kabut itu? Bagaimana jika itu bukan racun, melainkan afrodisiak? Maka hal-hal akan benar-benar merepotkan. Ketika dia mendengar tetua gemuk dan yang lainnya pergi, dia memanggil daji. Dia menutupinya dengan pakaiannya sendiri dan membuatnya memakai topengnya. Kemudian, dia mengembalikannya ke tempat dia sebelumnya berpura-pura tertidur. Dia pergi setelah menyelesaikan semua persiapannya. Dia dengan cepat menyegel titik akupuntur mata-mata yang ditinggalkan Sun Ji dan meminta daji menggunakan mantra rubah padanya. Itu berarti bahkan bawahan Sun Ji sendiri bisa digunakan sebagai saksi. Tidak ada yang akan mencurigai mereka saat itu. Dia tidak menghubungi Gao Ying dan Pei Yu sebelumnya, dan diam-diam menyelinap keluar dari Hub of Freedom. Hub of Freedom terutama berjaga-jaga terhadap orang luar yang masuk. Pemeriksaan untuk pergi hampir tidak seketat itu. Dia mampu secara akurat menunjukkan di mana kelompok Sun Ji menggunakan lencana batu giok dan hewan di sekitarnya. Satu jam kemudian, dia akhirnya menyusul kereta Sun Ji. Dia berjalan di depan mereka dan mencari peluang bagus untuk menyerang. Bagaimanapun, ini adalah Yi Komanderi, jadi dia harus bertindak cepat, atau akan merepotkan jika beberapa variabel baru muncul. Dia mungkin mengabaikan Sun Ji jika itu hanya karena dendam pribadi mereka. Namun, dia tidak mau repot mempertimbangkan konsekuensinya karena dia harus menyelamatkan Mili. Saat itu, dia bahkan mengetahui dari bawahan Sun Ji bahwa Sun Ji telah merencanakan untuk membawa kembali orang untuk membunuhnya tepat setelah dia menyerahkan Liontin giok itu. Zuan bukanlah orang suci, jadi dia jelas menginginkan gigi ganti gigi. Ketika dia melihat kereta dengan cepat tiba, dia bersiap untuk menyerang, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat ke arah yang berbeda. Beberapa lusin potongan bambu terbang, merobek udara dengan teriakan. Hampir setengah dari bawahan Sun Ji langsung dimusnahkan. Sesosok melesat keluar dari kereta. Itu adalah wali Sun Ji, Yang Long. Telapak tangannya bergerak bersama, dan ledakan energi langsung menghancurkan potongan bambu yang masuk menjadi potongan-potongan kecil. Dia berseru, mana yang berani menyerang kereta klan Sun. Sun Ji dengan cepat keluar dari kereta juga. Pengawalnya segera mengelilinginya untuk melindunginya. Kamu benar-benar cepat mengeluarkan klan Sun. Yang paling aku benci adalah orang bodoh sepertimu yang mengandalkan latar belakang keluargamu untuk menginjak orang biasa, kata suara seram. Kemudian, sosok berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari hutan bambu. Itu kamu, Yang Long segera mengenali bahwa sosok itu adalah orang yang muncul di aula lelang sebelumnya. Dia bahkan samar-samar merasakan bahwa fluktuasi ke orang lain lebih kuat daripada fluktuasinya sendiri. Namun, dia memiliki keunggulan angka, jadi tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Tinggalkan barang-barangmu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Suara individu berjubah hitam itu tidak membawa sedikitpun emosi. Bagaimana Anda menemukan kami? Ekspresi yang long jelek. Lagi pula, identitas setiap tamu dari Hope of Freedom adalah rahasia. Meskipun Tuan Mudaklannya masih dengan jelas mengungkapkan identitasnya, kepergian mereka dari Hope of Freedom telah dirahasiakan, dan hanya mereka yang dari Hope of Freedom yang tahu bahwa mereka pergi. Seharusnya tidak mungkin ada tamu lain yang bisa melacak mereka. Jangan bilang Hope of Freedom sedang merencanakan sesuatu. Aku menanam aroma pemburu jiwa tujuh li padamu. Saya dapat menemukan Anda semua bahkan jika mata saya tertutup, kata pria berjubah hitam itu dengan bangga. Aroma pemburu jiwa tujuh li, itu kamu. Ekspresi yang long segera berubah sangat.